Haleluya, puji Tuhan, selamat malam sahabat-sahabat miracle, pada malam hari ini kita berjumpa kembali, luar biasa, shalom, apa kabar semuanya, kami berharap teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati luar biasa. Nah, tamu kita pada malam hari ini adalah seorang bapak bernama Bapak Riwandi Andreas, dan kesaksian beliau luar biasa. Sahabat-sahabat miracle yang sedang menyaksikan pada malam hari ini, langsung saja dibagikan di grup-grup rohani, beranda-beranda di Facebook, bahkan di grup-grup WhatsApp. Karena setiap kesaksian dari miracle TV, pasti memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan akan menjangkau jio-jio baru. Sudah berada dengan kita pada malam hari ini, Bapak Riwandi Andreas, mari kita sapa beliau dengan sukacita. Shalom, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak Andreas. Shalom, selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini Pak? Selamat malam Pak Frekki. Ya, kabarnya bagaimana Pak? Selalu diberkati Tuhan Pak. Amin, luar biasa. Baik, saya ajak Pak kita berdoa bersama-sama, sebelum kita mulai mendengarkan kesaksiannya. Mari kita berdoa Pak. Bapak di surga, terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersukacita, karena kami dipertemukan kembali di Miracle TV untuk menyaksikan kesaksian pribadi dari Bapak Andreas. Kami berdoa ya Tuhan agar segala signal, perangkat yang kami pakai berjalan dengan baik dan lancar. Urapi kami dengan roh kudus, agar supaya Tuhan kesaksian ini benar-benar menjadi berkat, terutama buat Pak Andreas pesaksi kami pada malam hari ini. Kami buka program kesaksian pada malam hari ini, di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan satu ayat Alkitab ya, sebagai berkat pada malam hari ini. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapak datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Dan pengingat, biasanya sahabat-sahabat Miracle, dua poin adalah tujuan Miracle TV memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, kisah para rasul 1 ayat 8. Dua, benar agama mengajarkan kebaikan, oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya, atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle, saya ajak, mari kita berkomentar dengan memberkati dan saling menguatkan, agar supaya semua tayangan Miracle TV benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Info pendek ya, yang mau bersaksi, silahkan mengisi form kesaksian pribadi. Form ini ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Linknya ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar, maksud saya, dan akan langsung diarahkan ke Google Form, atau hubungi WhatsApp kami 0852-5721-3655. Kita kembali ke Pak Andreas. Ya, inilah saatnya Pak, kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak. Bagaimana Pak, apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, sehingga Tuhan begitu baik yang Bapak ingin saksikan pada malam hari ini? Bapak bisa memulainya dari sekarang, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silahkan Pak. Baik, Pak Farniki. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan kesempatan ini saya mau pakai baik-baik untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Saya tidak mau, saya hidup sia-sia, dan saya tidak mau hidup tanpa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Perkenalkan, nama saya Riwandi Andreas. Mau maaf sebelumnya, ini masih gugupin nih Pak, soalnya ini kesaksian pertama saya, Pak. Iya, tidak apa-apa Pak ya, sampai saja. Saya belum pernah kesaksian dimanapun, dan ini pertama saya di sosial media. Baik Pak, saya anak pertama dari dua persaudara. Nama saya Riwandi Andreas. Pak Andreas, sebentar Pak. Sebentar Pak Andreas. Mungkin kalau boleh, satu menit atau dua menit, kita coba pindah ke posisi yang lain. Saya lihat di sini video Bapak putus-putus. Supaya signalnya lebih kuat, Pak. Lebih kencang. Ini saya lihat videonya putus-putus, Pak. Kita bisa geser ke tempat yang lebih kuat, Pak, signalnya, Pak. Sebentar saja, boleh? Boleh, Pak? Ya, oke. Saya menunggu. Iya, bisa digeser mungkin di ruangan lain. Pak sayang, karena kameranya saya lihat, signalnya agak putus-putus. Tidak apa-apa, Pak. Saya menunggu satu-dua menit. Tidak apa-apa. Oh ya, sebentar ya, Pak ya? Iya, tidak apa-apa, Pak. Saya menunggu sebentar. Silakan. Halo? Iya, baik. Silakan, Pak, dimulai. Silakan, Pak. Langsung, Pak. Silakan. Oh ya, Pak. Begini, pertama-tama, Ibu saya itu agamanya Buddha. Terus, ayah saya waktu itu belum dibaptis. Tapi kadang-kadang ke gereja, tapi belum dibaptis. Nah, saya kenal Tuhan Yesus sebenarnya dari ayah saya. Pada waktu itu, dia pernah bermimpi, Tuhan ketuk pintu rumahnya. Ini bukan bermimpi, mohon maaf. Dia tidak bermimpi, kenyataan. Dia lihat Tuhan Yesus ketuk pintu rumahnya, maka dia buka. Setelah itu, tiba-tiba ayah saya tutup. Tidak lama kemudian, dia sadar. Dia sadar. Bahwa yang ketuk itu adalah Tuhan Yesus. setelah dibuka kembali, Tuhan Yesus itu hilang. Tidak ada. Nah, itu pertama kali saya kenal Tuhan Yesus itu dari ayah saya, dari cerita-cerita dia. Dan pada saat biasa dia cerita, saya merinding mendengarnya. Kemudian, tapi dia belum dibaptis. Sampai dia suatu hari kena istilahnya santet dan Tuhan Yesus yang sembuhkan. Nah, pada saat itulah ayah saya dibaptis. Dan ibu saya masih tetap beragama Buddha. Nah, pada waktu itu, saya masih kecil. Saya biasa sakit-sakitan. Sering, sering sekali sakit. Sampai-sampai keluarga yang lain bilang, wah ini, kalau orang di Sulawesi bilang, bukan sakit. Katanya begitu. Bila, saya tidak akan sakit ini. Karena sering sakit, dibilangnya begitu. Jadi akhirnya, ibu saya berniat terus mengatakan, bilang, mending kau dibaptis saja. Setelah itu, setelah saya dibaptis, saya sudah tidak pernah sakit lagi. Setelah saya dibaptis, itu puji Tuhan. itu satu mujizat untuk ibu saya. Padahal dulu, waktu kecil, saya sering sakit. Sering saya ajak bikin pusing orang tua. Nah, setelah dibaptis itu, kadang-kadang, waktu kecil, seperti anak-anak pada umumnya, biasa saya dengar, tiba-tiba ada suara, saya dengar, tidak lama lagi menghujan. Terus itu saya heran, kenapa bisa ada dengar suara begitu. Terus betul-betul kejadian, tidak lama hujan. Terus, saya piasa mau kemana, kemana, biasa dengar, dan nanti, tidak lama lagi hujan. Terus saya dengar, ketika sudah sampai di tempat itu, dan betul itu kejadian, itu suara juga begitu. Saya juga heran, itu suara dari mana, saya tidak tahu. Terus, dulu, sebelum kenal, setelah dibaptis, kadang-kadang, saya bertanya dalam hati, apakah ini Yesus Tuhan, atau apa-apa. Tiba-tiba, orang yang di depan saya, biasa bercerita. Tiba-tiba, biasa dia langsung menjawab, Yesus itu Tuhan. Saya kaget, loh, ini orang, kok bisa tiba-tiba jawab. Itu kebetulan pada waktu di gereja. Biasa saya ke gereja, biasa bertanya dalam hati, tapi tiba-tiba, biasa orang yang khotbah di atas, persis seperti apa yang saya tanyakan dalam hati, itu juga yang dijawab. Kadang-kadang saya bingung, saya juga kaget, loh, kok bisa dijawab seperti itu. Terus, sampai satu hari, saya pernah kena santit juga, itu saya kena santit, dikarenakan, ada karyawan, karyawati, ayah saya, itu dia mencuri mas, dia mencuri mas, terus, niatnya itu orang yang, mau kasih kena itu, ke karyawannya bapak saya, tapi karena mungkin saya lagi sial, saya lagi apes, saya yang kena, saya yang kena pada waktu itu, tiba-tiba malam hari, begitu jam-jam 6, pada malam hari, sambil makan bersama keluarga, saya rasa tiba-tiba lidah saya bengkok, langsung pepe, pepe, nggak bisa bersuara, nggak bisa berbicara, ayah saya heran, ayah ibu saya pun heran, adik saya pun juga heran, setelah itu, saya kaget, kenapa saya nggak bisa bicara, terus saya berusaha, berusaha mau berbicara, berusaha mau berbicara, tidak bisa, sama sekali tidak bisa berbicara, seperti orang pepe, seperti orang pepe, nah setelah itu, ayah saya sudah panggil orang pintar, tapi tidak sembuh juga, terus, karena panik, kita tinggalnya di daerah, ayah saya minta tolong sama temannya, yang namanya Pak Hendrik, nah, itu temannya ayah saya, berbaik hati, menolong kami, mengantar kami ke kota, nah dalam perjalanan itu, waktu masih kecil Pak, saya tidak tahu, doa apa-apa, yang saya tahu cuma satu, yang saya hafal cuma satu, Bapak kami, itu yang saya hafal, setelah itu, ibu saya bilang, kamu doa saja, kamu doa, coba doa, karena tidak ada doa lain yang saya tahu, cuma satu doa yang saya tahu, Bapak kami, itu yang saya doakan, jadi sepanjang perjalanan, dari daerah ke kota itu, hanya itu doa yang saya gunakan, Bapak kami, itu terus saya ulang-ulang, berulang-ulang, sampai setibanya di kota, dalam perjalanan dua jam, setibanya di kota, tiba-tiba, saya turun dari mobil, temannya ayah saya bilang, coba ketuk-ketuk pintu, saya spontan, karena anak kecil, karena anak kecil, tidak masih, masih ya, begitulah, pikirannya masih belum, matang, saya tiba-tiba, ketuk pintu, saya ketuk pintu, lalu saya bilang, buka pintu, buka pintunya, mereka semua langsung kaget, saya pun sendiri kaget, Pak, karena saya heran, kok tiba-tiba bisa bicara, saya pun tidak sadar, saya pun tidak sadar, kenapa bisa tiba-tiba bicara, setelah di situ, di situ baru ketahuan, setelah diantar ke orang pintar, ketahuan katanya, ini yang mau dikasih kena, karyawannya, tapi karena ini anak-anak sial, makanya ini anak-anak yang kena, katanya begitu, itu saya tidak mengerti, Pak, pada waktu itu, setelah itu, berlanjut, berlanjut, saya doa, sambil, mempelajari tentang Alkitab, mempelajari tentang Yesus, di situ saya semakin kenal Yesus, saya semakin percaya, sama Tuhan Yesus, tapi belum 100%, belum 100% saya percaya, masih sebatas, tahu saja, di waktu itu, saya juga doakan Ibu saya, ada kerinduan dalam hati saya, Pak, saya doakan Ibu saya, supaya Ibu saya juga, bisa ikut Yesus, dan dibaptis, itu saya doakan waktu, saya masih kecil, itu saya doakan terus-menerus, setelah itu, tapi, waktu itu, Ibu saya masih agama Buddha, sampai beberapa tahun kemudian, saya sudah hampir mau menikah, baru Ibu saya dibaptis, puji Tuhan, nah, selanjutnya, setelah itu, saya beranjak dewasa, semakin besar, saya sudah, SMP, nah, disini, Pak, sebenarnya, yang, salah satunya yang saya mau bilang, sebenarnya, saya, terpanggil untuk kesaksian, sebenarnya, apa ya, logikanya gini, kita malu, malu, Pak, untuk ceritakan itu, kita punya, kekurangan, kan sehatin itu, manusia, sebaik-baiknya manusia, ada sisi gelapnya, ada sisi kotornya, begitu pun, sebaliknya, sejahat-jahatnya manusia, pasti ada sisi baiknya, sedikit, dan saya rasa, saya, begitu Pak, saya, sebaik-baiknya saya, pasti ada sisi gelap sedikit, nah, sebenarnya ini, saya bukan, saya bukan suci, saya juga, bukan mau, ingin terkenal, tapi saya, mau, tidak mau, saya harus bersaksi, untuk kemuliaannya Tuhan, saya harus ceritakan, semua kebaikan-kebaikannya Tuhan, dan saya juga Pak, Tuhan, kasih saya kesempatan, hidup, saya mau gunakan baik-baik, saya mau gunakan baik-baik, melakukan, untuk menyenangkan, hatinya Tuhan, dan tidak mau, menyenyakkan hidup, seperti biasa, nah, begini, sisi gelap saya itu Pak, sebaik-baiknya saya, ada sisi gelap saya, waktu SMP itu, di situ, saya mulai kenal, pornografi, dari teman, teman yang bawa-bawa, gambar-gambar, mau maaf, mau gambar-gambar, yang tidak senonoh, di situ, saya kenal, pornografi, saya tok pornografi, dari situ, tapi zaman dulu, belum ada video, Youtube, belum ada, kita masih lihat, dari gambar, setelah itu, berkembang, berkembang, jadi kecanduan, nonton, film-film, di waktu yang bersamaan, waktu berjalan, di SMP itu, di situ, saya pernah, kena lagi, sakit tipis, waktu itu, SMP, saya kena sakit tipis, dirujuk, pare-pare, dan di pare-pare, saya dinyatakan, sama dokter, waktunya, sisa tujuh hari, masa kritisnya, jika bisa lewat, dari tujuh hari, maka bisa selamat, waktu saya sakit itu, ibu saya, merawat saya, dan, saya, setiap goyang sedikit, demangnya naik, goyang sedikit, demangnya naik, pada waktu itu, saya kurus sekali, hingga, hingga suatu hari, tiba, hari ketujuh, hari ketujuh, tiba, di situ, ada suster, yang mau datang, mendoakan saya, tapi, ibu saya, menerimanya, tapi saya tidak, saya tidak menerimanya, Pak, pada waktu itu, saya sudah kecewa, saya sudah sakit hati, dicampur dengan marah, saya bilang sama ibu saya, untuk apa, kita mau doa lagi, tidak ada gunanya, percuma, saya berdoa-berdoa, tidak ada gunanya, tapi, ibu saya, walaupun dia masih agama Buddha, dia ngomong ke saya, dia bilang, tidak boleh begitu, harus hargai orang, itu suster, mau datang, mari kita berdoa sama-sama, jangan kasih kecewa, suster, dengan terpaksa, dengan terpaksa, karena saya dengar ibu saya, saya laksanakan, saya berdoa, ikuti ibu saya, saya ikuti suster, saya berdoa bersama, nah, setelah selesai berdoa, pada malam harinya, itu saya tertidur, tidak lama, setelah saya tertidur, tiba-tiba, saya rasa, roh saya keluar dari tubuh, ini bukan mimpi, ini kenyataan, saya, roh saya, saya rasa keluar dari tubuh, lalu roh saya terangkat, naik, meninggalkan itu rumah sakit, semakin lama, semakin kecil, semakin lama, semakin jauh, saya lihat itu dunia, saya tinggalkan, terus saya lihat, di langit itu, cerah sekali, saya lihat itu awan berkilau, dan saya mau bergerak, saya tidak bisa bergerak, saya mau berpaling ke kanan, ke kiri, saya tidak bisa berpaling ke kanan, ke kiri, bahkan sampai bicara pun, saya tidak bisa bicara, saya cuma lihat tubuh saya terangkat, saya lihat tangan, kaki saya terangkat, naik ke surga, semakin lama, semakin tinggi, semakin lama, semakin tinggi, hingga, semakin naik, saya lihat, ada kaki telanjang, terus tidak lama, semakin naik, saya lihat dia menggunakan jubah, nah ini posisinya, ini, ini sel, semakin lama, semakin naik begini, nah berpapasan, wajah dengan wajah, ketika itu saya kaget, saya lihat, dia menggunakan jubah putih, berkilau, saya lihat, ini Tuhan Yesus, dalam hati saya, yang bisa bicara, tapi mulut saya tidak bisa bicara, cuma dalam hati, bilang ini Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus bilang, dia bentangkan tangan begini, katanya, kembalilah, tiga hari lagi, kau akan sembuh, waktumu belum sampai, katanya begitu Pak, nah setelah itu, tiba-tiba, setelah selesai bicara, mata saya langsung, tiba-tiba terbuka, terbuka, saya terbangun, saya lihat ibu saya, di samping saya, tanpa sengaja, air mata saya keluar, saya nangis, lihat ibu saya, karena dia yang merawat saya, terus, ketika ibu saya bangun, saya bilang, kenapa, saya ceritakan, saya lihat Yesus, dia suruh saya kembali, katanya, waktuku belum sampai, lagi tiga hari saya sembuh, ketika mendengar itu, ekspresi ibu saya itu, biasa-biasa saja, terus, tapi, tiga hari, sungguh tiga hari ke depan, kemudian, dokter menyatakan, saya boleh keluar dari rumah sakit, saya dinyatakan sembuh, itu, puji Tuhan Pak, itu luar biasa, tiga hari betul-betul saya sembuh, seperti yang Yesus katakan, betul-betul tiga hari saya keluar dari rumah sakit, nah, lanjut, setelah itu, setelah itu, meranjak dewasa lagi, saya pernah berdoa juga, sebelum menikah, sebelum menikah, saya berdoa, saya bilang, semoga, saya dipertemukan, dengan istri yang setia, istri yang baik hati, yang cocok dengan orang tua saya, bukan cuma sayang saya, tapi sayang keluarga saya juga, saya berdoa begitu, selalu berdoa begitu, terus, suatu hari, suatu hari, saya ada kenal beberapa nama, beberapa teman, banyak yang saya kenal, saya iseng-iseng, iseng-iseng, tulis namanya, tulis namanya di, kayak di kertas-kertas sundian, saya tulis ada beberapa nama, yang saya kenal, kertas sundian, itu, saya bersama sepupu saya, yang dari pare-pare, namanya Else, kami berdoa mengunding, mengunding, karena saran dari dia, saran dari dia, sehingga saya, mau, dengan, iseng-isengnya, coba-coba, kira-kira siapa yang nama yang keluar, nah saya di situ berdoa, bilang, Tuhan, tolong tunjukkan saya jalan, tolong tunjukkan saya, bimbing saya, perlihatkan saya, mana jodoh saya, jika jodoh dari Tuhan, Tuhan persatukan, tapi jika bukan jodoh dari Tuhan, Tuhan pisahkan saya, saya doa begitu, terus saya undun tiga kali, nama itu yang keluar, nama istri saya sekarang, tiga kali diunding, tiga kali keluar nama istri saya, tapi waktu itu, saya tidak percaya, pada waktu itu, saya tidak percaya, karena cuma sekedar iseng-iseng, ya saya jalani lagi, seperti biasa, setelah saya jalani, eh betul saya pacaran sama dia, setelah pacaran sama dia, mau menikah sama dia, tiba-tiba, di pertengahan jalan, ada lagi keraguan, dalam hati, dalam hati kecil ini bertanya-tanya, apakah betul itu istri saya, ataukah cuma sekedar teman biasa, padahal saya sudah pacaran sama dia, terus, saya masih kadang, apakah betul ini istri saya, masih di situ saya berdoa, dengan Tuhan, saya mohon sama Tuhan, karena pengetahuanku terbatas, Tuhan tunjukkan saya, bimbing saya, dan tuntung saya ke situ jalan, jika memang dia, jodoh yang dari Tuhan, Tuhan dekatkan saya, buka itu jalan, persatukan saya, tapi, jika itu bukan jodoh saya, Tuhan tutup itu jalan, dan tidak usah persatukan saya, dan pertemukan saya, jodoh yang dari Tuhan, nah, setelah saya doa begitu, beberapa bulan kemudian, istri saya cerita, dia bilang, semalam, mimpi, ketemu Yesus, nah itu, Pak Frankie mungkin bisa, share fotonya, Tuhan Yesus, yang, mertua saya dapat, dari penjara, baik, nah, begini ceritanya, pada malam itu, istri saya mimpi, ketemu Tuhan Yesus, terus, besok paginya, nah ini, besok paginya, istri saya bangun, nah, mertua saya itu, baru pulang dari penjara, lihat itu, orang-orang yang di penjara, yang buat kerjaan, yang kerjaan, dan tangan, dia beli ini lukisan, dia beli ini lukisan, bawa pulang ke rumah, istri saya bilang, loh, tadi malam dia lihat ini, Tuhan Yesus, persis dengan ini, seperti di gambar, nah, istri saya itu, eh, masih calon istri, masih calon istri, dia cerita sama saya, nah, di situ baru saya, saya yakin, bilang, ini jodoh kok, betul-betul, karena dia juga lihat Yesus, dia juga dapat mujizat dari Yesus, dan saya juga minta tanda dari Tuhan, Tuhan kasih tanda, di situ saya sudah tidak ragu lagi, di situ saya yakin, saya pilih, saya punya istri, nah, saya tidak ragu lagi, dia bilang, ini jodoh dari Tuhan, nah, setelah saya menikah sama istri saya, setelah saya menikah sama istri saya, jalan dua tahun, nah, itu kita, tidak KB, dan, dalam hati kecil, dia ingin segera punya ngomongan, ingin segera punya bayi, apalagi ada dorongan dari, kedua belah pihak orang tua, tapi pada waktu itu, tetap saja tidak dapat, tetap saja tidak dapat, sehingga satu hari, saya bersama istri, memutuskan, bilang, bagaimana kalau kita berdoa, rosario, terus istri juga, bilang oke, terus istri juga, bilang, ayo kita coba doa rosario, nah, setelah itu kita doa rosario, kita doa rosario, selesai tujuh hari doa rosario, tidak lama, kemudian, itu, pada suatu malam, saya tertidur, di dalam tidur itu, saya bermimpi, saya bermimpi, saya masuk ke dalam satu ruangan, saya buka itu pintu, terus saya lihat ada anak bayi, tergeletak di lantai, dengan berlumul orang darah, dengan rasa kasihan dalam hati, saya gendong anak itu, saya bawa dia, saya peluk dia, saya bawa dia ke kamar mandi, lalu di dalam kamar mandi, saya basuh, saya bersihkan tubuhnya, lalu dengan, lalu sambil saya bersihkan, saya lihat wajahnya, saya lihat wajahnya, terus saya lihat jenis kelaminya, jenis kelaminya laki-laki, nah, setelah itu, anak itu berkata, papi, papi, katanya begitu, pada waktu saya dengar itu, dia panggil saya papi, yang artinya ayah, wah hati saya langsung senang sekali, senang sekali, saya langsung bergembira, dan itu kegembiraan, yang tidak pernah saya rasa selama ini, saya rasakan pada saat itu, hati saya berbunga-bunga pada waktu itu, setelah itu, saya bangun, setelah itu, saya tiba-tiba bangun, saya lihat, ah, ternyata cuma mimpi, ternyata cuma mimpi, tapi, tiga hari kemudian, istri saya, tes, dia kasih lihat saya, hasil tesnya, katanya, positif, ah, di situ saya bergembira, bersihkan cita, saya tidak bisa berkata-kata apa-apa, saya tidak bisa berkata-kata apa-apa, terus, air mata saya tiba-tiba menetes, karena saking bahagianya, dengan tanpa sadar juga, saya ngomong ke istri saya, anak ini laki-laki, anak yang kau kandung ini laki-laki, istri saya bengong, dia bilang, kok biasa bicara begitu, tapi saya yakin, saya bilang, Tuhan sudah kasih saya tanda, bahwa ini anak laki-laki, saya cerita kepada orang tua saya, ayah saya dan ibu saya, mereka pun tidak percaya, istri saya pun tidak percaya, setelah beberapa bulan kemudian, di Ronsen, di USG, betul, anak itu laki-laki, kira-kira pada umur ke-7 bulan, itu di Ronsen, baru ketahuan bilang laki-laki, tapi istri saya masih belum yakin, istri saya masih belum yakin, setelah, setelah lahir, saya terus keluar, betul-betul jenis keleminya laki-laki, saya bilang, kamu lihat, itu Tuhan sudah kasih saya tanda dari awal, saya sudah tahu, ini laki-laki, saya sudah tahu ini laki-laki, dan betul itu laki-laki, wah itu hati saya bahagia sekali Pak, seperti burunga-bunga rasanya, lebih bahagia daripada, orang pacaran, terus setelah itu, mungkin Pak Frankie bisa share foto-fotonya, anak saya itu boleh, baik, saya share ya, ya, nah ini anak pertama saya Pak, saya berikan dia nama Gabriel, karena Gabriel itu, malekat yang pembawa, apa, kabar gembira, nah bagi saya Pak, itu adalah kabar gembira, makanya saya berikan dia Gabriel, Nah, setelah itu Pak, saya lanjut lagi, saya lanjut lagi, kehidupan saya, setelah anak pertama lahir, jalan satu tahun, itu masih biasa-biasa, jalan dua tahun, masih biasa-biasa, jalan tiga tahun, mulai, orang tua mulai, menyampaikan, ini, yang pertama sudah besar, baik kalau ada adiknya lagi, terus, dari orang tua saya, dari orang tua istri saya juga, berkata demikian, nah disitu kita, saya sama istri, diskusi, bilang boleh, karena Gabriel memang sudah besar, boleh kita, ada mudah-mudahan, ada adik lagi untuk Gabriel, supaya bisa temani main, tapi, kenyataannya berbeda Pak, jalan empat tahun, belum dikasih, kemudian jalan lima tahun kelima lagi, sama sekali belum, disitu mulai ada, ada penyampaian, dari, keluarga, bilang, sudah dikasih ginseng, sudah dikasih, obat-obatan, herbal, sudah dikasih vitamin, tapi, belum ada juga Pak, terus, ada juga dari, penyampaian dari keluarga, yang mengatakan, coba ke dokter dulu, nah disitu, jujur, saya sebagai manusia biasa Pak, saya ada kekecewaan sedikit dalam hati, karena saya bilang sama keluarga, istri saya, saya ini bukan mandul, mohon maaf, saya gunakan kata itu, saya bilang sama istri saya, saya bukan mandul, itu kita, sudah ada anak pertama, terus ini kedua, walaupun kita berusaha bagaimana, tapi, belum waktunya Tuhan kasih, tidak akan dapat juga, tapi jika waktunya sudah tepat, waktunya sudah tiba, memang sudah waktunya, Tuhan kasih, kita akan dikasih, nah setelah itu, jalan tahun ke-6, semakin tertekan, semakin tertekan Pak, tapi saya enjoy aja, saya tidak mau dengar, saya punya prinsip, ya kalau Tuhan kasih, Tuhan kasih, kalau Tuhan belum kasih, belum kasih, walaupun bagaimanapun, kita berusaha, kalau belum waktunya, tetap juga tidak dikasih, jadi saya tidak mau ke dokter, saya juga sudah berhenti, saya hentikan itu minum obat-obatan, terus saya pasrah sama Tuhan, saya bilang sama istri, anak pertama kita doa rosario, terus kita dikasih, bagaimana kalau anak kedua ini, kita doa lagi, kita doa rosario lagi, nah setelah itu, istri saya juga mengiyakan, nah kami berdua doa rosario lagi, setelah doa rosario bersama, selesai tujuh hari lagi kita doa rosario, belum ada tanda-tanda, terus setelah itu, istri saya beberapa kali positif, tapi beberapa kali juga keguguran, setelah itu, setelah 6 tahun itu, beberapa kali positif, beberapa kali juga keguguran, istri saya juga sedih, hatinya juga sakit, tapi saya bilang sama istri saya, ya ini Tuhan yang beri, Tuhan juga yang bisa ambil, itu saya coba hibur istri saya, saya bilang, walaupun dia kembali, tapi dia kembali juga ke surga, itu kuasanya Tuhan, Tuhan yang bisa beri, Tuhan juga yang bisa ambil, kita jalani saja, saya coba tenangkan istri saya, setelah, tidak lama kemudian, pada suatu malam, saya tidur, saya bermimpi lagi, saya bermimpi lagi, ada beberapa anak-anak, yang pulang kembali, naik ke balong-balong gas, itu naik ke balong-balong gas, setelah itu, ada satu anak yang turung, menghampiri saya, anak itu, rambutnya, sebahu begini, panjang, agak gonrong, terus dia lihat saya, dia tatap saya, tanpa berbicara, terus saya lihat, itu anak, setelah itu, saya bangun, saya cerita ke istri saya, bilang, saya mimpi begini, tidak lama kemudian, ayah saya juga bercerita, tidak lama, selama beberapa hari, ayah saya bercerita, sama saya, katanya, dia lihat, itu bunda Maria, eh, sorry, pertama, dia lihat itu ada ular, ular hitam besar, itu, mengincar ayah saya, ular itu, ular itu, berlari, dia mengincar ayah saya, dia mau membangsa ayah saya, tapi, tiba-tiba, ada cahaya dari langit, turun, langsung menghantam itu ular, langsung itu ular pergi, lari, kemudian, cahaya itu berubah, terus, ayah saya melihat, oh, itu ternyata bunda Maria, setelah itu, bunda Maria, kasih turun, dia ada gendom, katanya, satu anak, dia ada gendom satu anak, di sisi kirinya, dan sisi, anak yang di sisi kanannya, dilepas, dilepas, anak itu, berlari ke ayah saya, setelah itu, setelah mimpi, mimpi demikian, saya disampaikan, saya disampaikan sama ayah saya, tidak lama kemudian, istri saya positif, positif, dan lahirlah itu anak kedua, begitu, terus, ada lagi pak, nah itu yang digendom itu, anak kedua saya itu, namanya, saya beri nama dia, Giovanno Sian Andreas, yang artinya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, itu artinya anak saya, Giovanno, Giovanno Sian Andreas, setelah kami berdoa, kami diberi anak, nah itu mujizat-mujizat, yang kami alami pak, terus setelah itu, saya, lahir, dari keluarga, sebenarnya, bukan, orang yang kaya raya, saya lahir dari keluarga, yang sederhana, dan, waktu itu, ayah dan ibu saya juga, masih susah, tapi puji syukur, Tuhan rubah nasibnya ayah ibu saya, menjadi baik, dan setelah itu, saya juga pernah dulu kampas, saya kampas ini, saya ke satu daerah, bersama sepupu saya, saya tinggal di, di Mangkutana, Mangkutana saya tinggal, di sana saya tinggal di Ruko, Ruko yang lumayan bagus menurut saya, waktu itu, walaupun dindingnya, dinding, dinding triplex, itu saya, disitu juga, dulu waktu, sebelum menikah, disitu saya berdoa pak, karena rasa pengen, rasa, ingin, dari hati, pengen juga punya rumah, seperti itu, saya berdoa, disitu, disitu saya berdoa, ada, fotonya Yesus, di kamar, disitu saya kunci kamar, saya berdoa, saya minta sama Tuhan, pada waktu itu, itu waktu saya masih anak muda, masih kerja, disitu saya bersujud, saya berlutut, saya minta sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, mudah-mudahan, Tuhan kasih saya juga rumah seperti ini, mudah-mudahan, saya juga bisa dapat rumah seperti ini, sama ini rumah pun, saya sudah bersyukurnya minta ampun, saya bersyukur sekali Tuhan, kalau Tuhan kasih saya rumah seperti ini, mudah-mudahan, Tuhan kasih saya rejeki, supaya saya juga bisa, bisa punya rumah seperti ini, setelah itu, dalam beberapa tahun, ini saya puji syukur pak, saya minta satu rumah, dan, yang, seperti itu, tapi, Tuhan kasih lebih banyak lagi, Tuhan kasih lebih banyak lagi, itu saya syukur sekali, sama Tuhan, Tuhan kasih lebih dari yang saya minta, lebih dari yang saya mohon, kepada Tuhan, itu satu kesyukuran, dan itu juga mujizat bagi saya, Pak. Terus, pernah juga, sewaktu ketika, ini, waktu saya liburan bersama keluarga, saya liburan bersama keluarga, saya mau ke Bali, nah itu, di situ saya, saya rindu sekali, pengen sekali dalam hati, mau punya kalung salib, bahwa pada waktu itu kan, saya tidak punya kalung salib, tapi, setelah itu, saya rindu, ada kerinduan, mau gunakan kalung salib, saya ke Makassar, cari di Makassar, tidak dapat, ke Bali, lebih, lebih, lebih sih tidak dapat di Bali, masuk ke mal, tidak dapat, jalan keluar pinggiran, tidak dapat, nah di situ, saya berdoa juga sama Tuhan, berdoa juga, Tuhan, mudah-mudahan, Tuhan kasih saya, jalan, supaya saya bisa, miliki kalung salib, nah itu, saya ke Pasar Sukawati, bersama keluarga, istri saya, dengan keluarga yang lain, turun berbelanja, saya di mobil sendirian, saya berdoa, minta sama Tuhan, tiba-tiba, ada orang tua lewat, tiba-tiba, ada orang tua lewat, dia pegang kalung-kalung, banyak, salah satunya, di situ ada salib, di situ saya kaget, ada salib, salib di situ, saya minta, di sana, saya langsung beli, tanpa menawar, saya langsung bayar, saya langsung pakai di situ, saya bersyukur sama Tuhan, sampai sekarang, saya pakai, saya gantung di mobil saya, Pak, itu kenangan-kenangan, itu mujizat, salah satu mujizat yang saya dapat, terus, dengan berjalannya waktu, usaha kami pun juga, semakin diberkati Tuhan, usaha kami pun juga, semakin meningkat, itu puji syukur, bukan karena kami rajin, bukan karena kerja keras kami, tapi karena berkatnya Tuhan, yang menjadikan kami berhasil, terus, setelah itu, punya karyawan juga, ada satu hari, ini karyawan saya, sering sekali keserupan, di rumah ini, yang saya tinggal ini sekarang, sering sekali keserupan, dia setelah itu, biasa, mengamu, atau namanya orang keserupan, ya begitu, terus, ada satu hari, dia keserupan, lagi, saya takut, kalau istri saya ada apa-apa, saya suruh istri saya, bilang, kamu jangan turun dari lantai dua, kamu tetap di sana lantai dua, jangan turun-turun, di sana sama anak-anak, jangan turun, terus, ini karyawan saya sudah ngamu-ngamu, terus, setelah itu, tiba-tiba, tanpa sengaja, saya juga, tanpa sepengetahuan saya, istri saya turun, dia masuk ke kamar mandi, terus, karyawan saya itu keluar, setelah itu keluar, dia mengamu, saya kaget, lihat istri saya, karena perasaan takut, saya bilang, ada nanti, kenapa-kenapa dengan istri saya, nanti istriku keserupan, atau bagaimana, atau pindah, itu saya takut, ada ketakutan dalam hati, saya bilang, kenapa kamu turun, setelah itu, itu karyawan saya, mengamu, tiba-tiba langsung, istri saya bentar dia, istri saya marah dia, saya syok disitu, saya kaget, loh, bisa-bisanya ini orang, memarahi ini karyawan, kata istri saya, kamu siapa, saya tidak takut sama kau, karena saya punya Tuhan, terus istri saya ngomong, pergi kau dari sini, tidak lama, itu karyawan saya, betul-betul lari, lari, sampai saya kejar dia, sampai saya kejar dia, setelah itu, pada malam harinya, saya sering ketindisan, saya sering ketindisan, di kamar ini, yang saya tinggalin, biasa, kadang saya lihat, dalam mimpi, waktu saya ketindisan, kadang saya lihat anak-anak, kadang saya lihat, ada beberapa, begitulah, barang-barang halus, yang saya lihat, kadang ketawa, tapi, saya tetap bertahan tinggal di sini, walaupun dalam ketakutan, sebenarnya ketakut, karena itu daging, tapi pada malam hari ini, ya karena, kuasa dari Tuhan, saya sudah tidak takut lagi, ini keluarga saya, semuanya, ke gereja, saya sendiri, tinggal di sini, demi memberikan kesaksian, terus, begini, saya sering ketindisan, pada waktu itu, sampai-sampai, kami, memanggil beberapa dukun, orang-orang pintar ya, kita panggil orang-orang pintar, untuk doa-doa di sini, tapi toh, setelah itu, saya rasa, ya memang, beberapa bulan tidak, tapi setelah beberapa bulan, kemudian, kembali lagi seperti itu, kembali lagi seperti itu, dan, setelah itu, setelah itu, sampai akhirnya, saya sakit, itu saya sakit di situ, terus, saya sering ketindisan, ketindisan, sekarang, saya sudah, saya sudah, waktu saya ketindisan, sekarang, saya berdoa, dalam ketindisan itu pun, saya berdoa, saya panggil dalam nama Yesus, tolong saya dalam nama Yesus, tolong saya, tiba-tiba langsung hilang, terus, setelah, beberapa kali, saya ketindisan, ketindisan di sini, beberapa kali, tapi setelah, dalam mimpi itu, saya panggil namanya Yesus, semuanya hilang, semuanya pergi, tiba-tiba pergi, pernah satu hari juga, saya ke hotel, ke Makassar, saya mimpi itu, di sana, di sana, tiba-tiba, banyak tangan, banyak tangan, sekeliling saya, terus saya lihat ada kubur, di itu hotel, tapi tidak perlu saya sebutkan hotelnya, tiba-tiba banyak tangan, itu tangan kepung saya, kelilingi saya, mau tangkap saya, di situ saya juga sudah ketakutan, tapi di situ saya berdoa, sambil takut, sambil saya juga berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, tiba-tiba juga, hilang seketika, hilang seketika, nah di situ pelan-pelan, boleh saya belajar, Tuhan Yesus punya kekuatan besar, jadi saya harus, semakin percaya kepada Tuhan, dan tinggalkan, yang, kepercayaan kepada yang lain, terus, apa lagi, mau maaf ini Pak, saya agak gugup ini Pak, karena ini kesaksian pertama saya Pak, tidak apa-apa Pak, santai saja Pak, saya bicaranya, terbata-bata, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa, silakan Pak dilanjutkan, terus, sampai satu ketika Pak, nah ini usaha saya semakin meningkat, Tuhan sudah berkati banyak, luar biasa, syukur sama Tuhan, nah ini, setelah itu Pak, belakangan, saya agak sering bertengkar sama istri, nah disitu saya biasa bertengkar sama istri, jujur ini sebenarnya saya tidak mau cerita Pak, karena, ini juga salah satu kekurangan saya, salah satu sisi gelap yang tidak terbaik, yang sebenarnya tidak perlu saya cerita, tapi, saya harus cerita, saya harus cerita, karena disitu banyak mujizatnya Tuhan yang terjadi, setelah berkembang usia, usaha, saya sering bertengkar sama istri, saya sering bertengkar sama istri, tidak tahu mungkin masalah-masalah kecil atau apa, biasa bertengkar sama istri, setelah itu, tiba-tiba, karena sering bertengkar sama istri, ada, ada, apa, ada, saya tahu perempuan lain, itu bicaranya baik, bicaranya manis, disitu pelang-pelang, hati saya, disitu pelang-pelang hati saya berpaling, disitu saya punya dosa yang betul-betul besar, yang pada waktu itu saya, tapi, saya sebatas, sebatas suka, tidak lebih dari, tidak, maksudnya tidak kurang ajar, tidak apa, sebatas itu, itu saja Pak, terus setelah itu, sebenarnya jujur ini, saya malu, ungkapkan di sini, tapi saya harus cerita, karena tadi, saya bukan suatu suci, saya ini sampah, yang diambil sama Tuhan, masih dikasih kesempatan sama Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan, masih dikasih kesempatan lagi, untuk perbaiki diri, untuk perbaiki hidup, yang saya rasa, terus, pada waktu itu, saya, pada waktu itu, saya salah jalan, sampai, 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 tidak lama, mungkin selama beberapa minggu, selama beberapa, beberapa, satu bulan, atau dua bulan, istri saya tahu, istri saya tahu, di situ, di situ sebenarnya, apa ya, istri, setelah istri saya tahu, istri saya syok, di situ rumah tangga kami, terjadi ribut, ribut yang hebat, terus, tapi, kami tetap, dipertahankan, karena orang tua bilang, apa yang dipersatukan, Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia, tetap harus bersama, di situ saya mengakui, saya mengakui, saya berdosa, tapi, setelah, setelah, itu saya sadar, setelah saya lihat istri saya, tiga hari, tiga hari tidak makan, dan saya sadar juga, tiga hari juga, dia susah tidur, dia susah tidur, kalau bangun, biasa kadang dia nangis, di situ saya sedih, saya sedih, saya punya hati, kayak tertusu, saya pikir, saya luka istri saya, tapi saya punya hati sendiri luka, terus, saya sudah malu, saya sudah malu, dari keluarga, ayah saya bilang, kalau ditahu sama keluarga yang lain, ini kau bikin malu keluarga, kau bikin malu kita semua, kau dibimbin dengan baik, diajar dengan baik, tapi, kenapa kau salah jalan, salah jalan, Tuhan sudah berkati kau, tapi kenapa kau salah jalan, katanya begitu, dan waktu itu pak, jujur, walaupun saya menyesal, tapi itu sudah terjadi, saya tidak bisa rubah waktu, yang di masa lalu, saya tidak bisa perbaiki waktu masa lalu, sampai-sampai, ibu saya marah, ayah saya marah, sampai ketika mereka marah, saya dengar, sampai-sampai saya punya tangan dingin, telinga tiba-tiba mati rasa, tiba-tiba semua, sekutu tubuh ini mati rasa, rasanya dingin sekali, mereka semakin cerita, saya semakin sakit, kecewa, marah juga, sedih juga, semua bercampur jadi satu, dan ada juga rasa penyesalan, sama istri, itu tiba-tiba saya lari masuk ke kamar, saya tidak, kamar mandi, saya tidak mau dengar mereka, saya tidak mau dengar mereka cerita, saya tidak mau dengar mereka bicara, saya kunci itu kamar mandi, saya cuma berdiri di situ, seperti orang bodoh-bodoh, di situ saya berdoa, dalam hati saya berdoa, Tuhan kasih saya hatimu, Tuhan kasih saya hatimu, saya tahu Tuhan punya hati kuat, saya punya hati lemah, karena itu saya jatuh dalam dosa, Tuhan kasih saya hatimu, saya berdoa, saya berteriak, maka saya bicara kasar, saya bicara kasar, waktu ada sama istri saya, saya bilang, saya tunjuk itu salibnya Yesus, dia harus kasih saya hatinya, saya bicara begitu, istri saya sampai bilang, kok tidak bisa paksa Tuhan, itu kehendaknya Tuhan, tapi waktu itu saya betul-betul minta, karena saya rasa saya punya hati lemah, sampai saya jatuh dalam dosa, sampai ada rasa, rasa suka sama yang lain, sama wanita lain, di situ saya rasa, saya jatuh dalam dosa, di situ juga, saya memohon sama Tuhan, saya memohon, saya meminta sama Tuhan, setelah itu saya punya sekujur tubuh, sekujur tubuh membeku, hati saya, saya rasa hangat, terus, tiba-tiba, saya mau berteriak lagi, saya mau berteriak lagi, semoga Tuhan kasih saya hatinya, semoga Tuhan kasih saya hatinya, tapi tiba-tiba ada suara, saya dengar dalam hatiku, dia berbisik, bukan semoga, Tuhan sudah kasihku hatinya, saya mau berteriak lagi, semoga, tiba-tiba ada suara lagi, Tuhan sudah kasihku hatinya, sebanyak tiga kali itu Tuhan bilang begitu, saya percaya itu suaranya Tuhan saya kaget waktu itu saya bilang, saya mau minta semoga tapi itu ada suara yang bilang, Tuhan sudah kasih ke hatinya nah setelah itu saya punya hati tiba-tiba mencair terus itu saya rasa tubuhku yang lain hangat setelah itu setelah beberapa tahun berjalan itu saya jujur Pak, saya malu sekali saya malu dengan diriku sendiri saya malu juga dengan keluarga aku saya malu dengan orangtuaku orangtuaku bimbing saya dengan baik tapi saya tidak salah jalan saya malu sama keluarga dari istri-istriku bahkan sebenarnya saya malu sama orang-orang di luar sana Pak cuma demi kemuliaannya Tuhan saya harus cerita ini walaupun ini sisi yang tidak baik walaupun ini sisi yang tidak patut contoh saya harus cerita setelah itu saya juga menyetir saya menyetir mobil saya menyetir mobil sama istri, sama keluarga tapi dalam hati saya berdiri dalam hati saya menangis saya bilang saya bilang di mobil saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan ciptakan saya untuk kasih sakit ke hati istriku? kenapa saya diciptakan untuk berbuat begini? kenapa saya diciptakan? kenapa saya harus lahir? lebih bagus, saya tidak pernah dilahirkan di sini dunia daripada saya dilahirkan dan saya bikin dosa lebih baik saya tidak pernah lahir sama sekali untuk apa gunanya saya lahir? kalau saya lahir begini sebenarnya pada waktu itu saya ngomong begitu karena saya kecewa, saya sakit hati saya kecewa juga, saya juga sakit hati kenapa saya sampai hati sampai hati kasih apa namanya? sampai hati sakiti istri saya kok saya sampai hati begini? nah setelah itu sambil nyetir saya jalan saya bersedih saya keluar air mata tidak sadar terus tiba-tiba ada lagi suara yang saya dengar di situ jelas itu suara berbicara sama saya bilang kalau istrimu dengan orang lain dia tiap hari sakit hati kalau istrimu dengan kau dia cuma sekali saya sakit hati itu saya dengar itu saya kaget dengar itu suara antara percaya dengan tidak percaya saya dengar cuma sekedar dengar saja katanya begitu saya heran kenapa bisa begitu tetapi sambil tetap saya nyetir tetap saya menangis tetap saya bersedih tetap juga saya bilang kenapa kenapa harus saya kenapa istriku tidak ketemu orang lain saja yang bikin dia bahagia daripada semua saya bikin dia sakit hati itu saya menyesal saya menyesal sekali sampai-sampai disitu sedikit demi sedikit mungkin karena beberapa alasan jadi saya tertekan sedikit demi sedikit saya depresi sampai satu hari saya bilang kalian harus berlibur jadi saya berlibur ke Malang setelah disitu sampai di satu mal saya sudah putus asa untuk hidup saya sudah tidak ada semangat untuk hidup tiba-tiba saya naik ke lift itu yang paling tinggi saya naik ke lift yang paling tinggi lantai yang paling tinggi saya berjalan saya sebenarnya mau jalan sendiri pada waktu itu saya mau jalan sendiri tapi istri saya sampaikan ke anak saya yang pertama bilang tidak boleh harus ada anakmu yang ikut jadi anak pertama saya itu yang Gabriel ikut sama saya setelah saya naik ke atas saya naik ke atas nanti paling atas disitu saya ada pertama kali dalam hidupku dan tidak pernah terpikirkan pada hari itu juga terpikirkan saya mau bunuh diri pada waktu itu saya mau loncat disitu karena saya sudah malu saya sudah coreng namanya keluarga bikin malu orang tuaku dan bikin malu diriku sendiri disitu saya mau loncat saya mau bunuh diri tetapi pada waktu saya mau loncat itu anak saya lihat saya bilang papi terus anak saya itu pegang saya punya tangan setelah dia pegang saya punya tangan ada rasa tertekan di hati saya lihat saya punya anak saya sadar bilang kalau saya loncat tidak ada yang jaga ini saya punya anak-anak disitu tidak sengaja dan tanpa sadar juga air mataku lagi keluar karena ada saya punya anak saya tidak jadi loncat seandainya tidak ada saya punya anak pada waktu itu saya pasti sudah loncat pada waktu itu juga setelah itu saya bertahan bertahan karena saya lihat saya punya anak walaupun dalam perjalanan itu saya malu sekali tetap itu malu tetap ada sedikit demi sedikit itu depresi mungkin bertambah-bertambah sampai satu hari sampai satu hari itu terjadi beberapa bencana banyak bencana yang terjadi banyak bencana alam yang terjadi angin topan beliung di mana-mana terus gempa bumi pernah di Sulawesi Barat itu gempa bumi disitu disitu saya tetap bertahan sama istri istri juga tetap bertahan sama saya saya bersyukur Tuhan masih kasihnya kesempatan istri juga masih kasih kami saya kesempatan untuk bersama-sama untuk perbaiki saya punya hidup nah itu ayah saya bilang disitu tidak usah banyak bicara yang perlu itu laki-laki itu buktikan bukan bicaranya buktikan bilang kau betul-betul bertowa dan saya pegang kata-katanya ayah saya dan saya juga berusaha nah setelah itu istri saya saya sakit tapi saya pun sakit saya pun sakit karena saya sudah sakiti hatinya saya seperti saya sakiti hatiku sendiri walaupun istri saya mungkin tidak percaya kalau saya ngomong begitu tapi itu yang saya rasakan benar itu yang saya rasakan sampai suatu ketika itu puncaknya saya depresi itu ketika banyak bencana alam disitu banyak bencana alam terus di sisi lain setelah bencana alam itu gempa bumi gempa bumi di sulbar ada beberapa kali gempa dan itu tempat berdoa saya sebenarnya saya bangun tempat doa di rumah saya pribadi itu untuk kami keluarga supaya dekat sama Tuhan mungkin Pak Franky bisa share itu tempat doa saya disitu pada waktu gempa bumi beberapa kali gempa beberapa kali gempa ini tempat doa saya semua barang-barang yang tersusun disana semua tidak ada yang bergeser dari tempatnya itu kami sadar setelah beberapa kali gempa di lantai tiga saya tanya istri saya kok itu lantai tiga itu betul-betul tidak ada yang pada jatuh ya istri saya juga heran iya ya tidak ada yang jatuhnya itu betul-betul di lantai tiga itu barang-barang tidak ada yang rusak-rusak terus saya juga heran pada waktu itu padahal itu pada gempa yang dasyat lumayan dasyat sampai-sampai air akwarium saya itu terombang ambing terlempar keluar dari akwariumnya terus pada saat itu juga ada teman saya itu rumahnya yang tiga lantai hancur rata dengan tanah terus dia tertimbun istrinya tertimbun meninggal disitu tapi ya puji syukur sama Tuhan Tuhan masih lindungi kita masih lindungi saya sekeluarga masih suka kasih kesempatan juga untuk saya sekeluarga untuk perbaiki diri tapi waktu yang bersama itu hati saya itu masih sakit hati saya masih sakit disitu terus setelah itu saya sadar loh ternyata lantai-tikung tidak apa-apa tidak pernah tidak pernah ada barang yang bergeser dari tempatnya istri saya pun juga sadar berjalanan waktu itu hari hari Jumat saya tidak persis itu hari Jumat saya sementara masuk di kamar mandi disitu puncak-puncaknya saya disini awal mulanya depresi parah disitu juga semakin lama semakin parah disitu saya semakin depresi karena bencana alam dimana-mana ditambah lagi covid covid ini penyakit kemana-mana disitu saya bertambah parah tekanan dari luar tekanan dari dalam saya bertambah parah bertambah takut berkumpul semua menjadi satu nah setelah itu setelah itu di kamar mandi itu saya sudah dengar disitu pertama kali pak saya dengar suara-suara suara-suara yang tidak baik suara-suara mungkin suara-suara iblis disitu saya dengar disitu mulai dia menghujat Tuhan disitu saya takut saya sampai takut apakah ini saya yang begini disitu pertama kali disitu awal mulanya saya tidak bisa tidur selama satu tahun selama satu tahun itu saya biasa tidur satu hari satu malam saya biasa tidak tidur satu hari satu malam besoknya tidur besoknya lagi dua hari dua malam lagi tidak tidur lagi terus besoknya lagi tidur besoknya lagi begitu lagi selanjutnya seterusnya sampai sampai satu tahun berjalan saya alami itu penyakit dan istri saya juga tahu istri saya biasa tengah malam bangun dia lihat saya kadang dia lihat saya menangis kadang dia lihat saya duduk disitu sering sekali saya dengar suara-suaranya iblis disitu pertama kali juga saya dengar itu iblis bilang kan di rumah saya ini Pak ada samurai dari ayah saya disimpan dalam kamar sebenarnya untuk berjaga-jaga terus disitu saya dengar itu iblis bilang Abraham saja korbankan anaknya kamu juga bisa korbankan anakmu disitu saya punya hati hancur sekali sakit sekali saya punya hati disitu awal mulanya saya takut dia benda-benda tajam disitu juga setiap kali lihat gunting atau apa saya takut disitu juga saya lihat ada satu hari saya lihat saya punya saya lihat dicermin terus saya lihat ada saya punya wajah disitu pakai baju hitam disitu juga saya takut sekali berani saya dalam hati bilang ini sisi gelap yang tidak baik disitu saya takut terus saya sampai takut pakai baju hitam saya juga sampai takut berjalan juga kalau malam terus saking depresinya saya itu istri istriku pernah ajak ke hotel nginap ke hotel terus ajak makan yang enak ajak di spa atau apa tapi disitu saya rasa semua tidak ada gunanya walaupun saya miliki itu semua saya makan yang enak saya tinggal di hotel yang bagus yang berbintang tidak ada artinya tidak bisa sembuhkan terus saya punya sakit saya tetap tidak bisa tidur bahkan di hotel mewaku saya tidak bisa tidur disitu saya rasa betul-betul sampai satu hari saya pernah singkirkan itu benda tajam dari rumah ini kalau saya cerita depresinya waduh lumayan panjang pak jadi saya persingkat saja supaya menghemat waktu jadi setelah itu intinya semakin semakin lama semakin depresi sampai-sampai biasa dengar suara-suara yang tidak baik disitu tapi saya tiap hari tetap berdoa tiap hari tetap berdoa bahkan pernah seringnya saya dengar itu suara saya terganggu betul-betul saya hampir saya hampir lagi bunuh diri saya hampir lagi bunuh diri untuk kedua kali disitu saya bilang untuk apa saya hidup kalau saya begini terus saya rasa saya mau gila saya terganggu terus 24 jam pada waktu saya kerja saya terganggu sampai-sampai saya di luar ketawa sama orang-orang saya di luar ketawa tapi saya punya dalam hati sakit dalam hatiku tertekan dalam hatiku menangis tidak bisa ketawa tapi saya harus ketawa di depannya orang itu untuk tutupi saya punya kekurangan tapi setelah itu semakin lama semakin depresi disitu saya dari keluarga bilang coba ke psikiater terus ada keluarga yang lain juga yang coba kedukung berobat kedukung tapi dalam hati saya waktu itu saya bilang tidak ada yang bisa sembuhkan saya ini kecuali Tuhan Yesus tidak ada yang lain dari keluarga yang lain juga sarankan kedukung beberapa kali saya tolak terus ada juga yang sarankan saya ke psikiater saya bilang tidak ada gunanya saya ke psikiater paling dikasih obat untuk minum mungkin obat tidur setelah itu saya bangun tetap sakit tidak sembuh-sembuh juga sama keluarga juga yang lain begitu saya bilang saya tidak mau saya tidak mau ya dekat sama orang-orang pintar lagi saya mau dekat sama Tuhan saja dalam satu tahun itu saya bergumul disitu baru saya mengerti artinya sangkal diri disitu saya mengerti artinya pikul sali disitu saya tetap sambil bergumul saya baca-baca tapi semakin saya mau dekat sama Tuhan semakin semakin besar itu tekanan yang saya rasa saya semakin ditindis semakin saya mau dekat lagi sama Tuhan saya semakin ditindis lagi disitu saya bilang kenapa Tuhan saya semakin mau dekat sama Tuhan kenapa saya alami begini semakin lama semakin ditindis lagi semakin tertekan lagi sampai-sampai setiap kali saya berdoa pada waktu itu ini biasa merinding kalau saya puji Tuhan saya sembah Tuhan tiba-tiba merinding saya punya bulu-bulu semua berdiri tiba-tiba itu yang saya rasa terus setelah itu pada satu ketika saya punya hati juga malam-malam itu saya punya hati hancur sekali tidak gampang depresi itu bisa sembuh kecuali Tuhan yang kasih sembuh dukung tidak bisa kasih sembuh orang pintar tidak bisa kasih sembuh psikiater mungkin hanya sesaat tapi pada waktu itu saya terus berdoa tiap hari sama Tuhan tiap hari terus dekat sama Tuhan tidak gampang itu sembuh tidak gampang itu sembuh walaupun harapan dalam hati ini mau cepat sembuh mau cepat sembuh tapi tidak bisa sudah segampang itu sampai satu hari itu saya punya anak yang kecil yang nomor dua namanya Giovano saya keluar dari luar saya gendong dia saya menangis saya menangis karena saya rasa itu sudah luar biasa depresi yang saya rasa rasanya mau mati saya bilang kenapa saya tidak mati-mati nih terus di satu sisi juga saya takut tiba-tiba ada ketakutan ada ketakutan dan bagaimana kalau kau mati lantas kau masuk neraka perbuatan baik apa yang kau sudah bikin itu tiba-tiba ada di kepala saya bilang oh tidak ada bagi saya tidak ada perbuatan baik yang saya telah bikin terus masih saya pikir ya masih sedikit masih banyak yang tidak banyak dibanding yang baiknya saya juga masih apa pada waktu itu saya sudah berhenti saya sudah berhenti nonton pornografi selama beberapa tahun saya sudah berhenti terus karena saya sudah bertowa saya sudah berhenti berhenti total itu sama sekalian walaupun itu diblokir sama pemerintah saya bisa buka itu situs-situs yang tidak layak tapi saat ini sekarang saya sudah berhenti total tidak ada hati lagi untuk melihatnya kayak begitu-begitu itu karena Tuhan juga yang kasih perkuatan sampai saya bisa kalau bukan Tuhan saya tidak bisa itu dulu saya pernah apa namanya saya nonton beberapa lama berhenti eh kembali lagi jalan satu bulan dua bulan kembali lagi nonton tapi sekarang saya syukur sama Tuhan saya berhenti total sama sekali tidak pernah nonton lagi dan sekarang kalau saya rasanya tidak ada rasa pengen nonton begitu-begitu lagi rasanya jijik sekarang terus ini mau maaf saya menyimpang sebentar saya kembali lagi ke anak saya saya gendo anak saya saya nangis saya nangis karena saya rasa terkegang hati saya hancur saya gendo anak saya yang kedua itu umurnya pada waktu itu masih tiga tahun tiga tahun ya tiga tahun tiba-tiba itu anak saya yang kedua bilang bilang tapi tapi jangan takut tapi jangan sedih Tuhan Yesus tidak akan biarkan kau jatuh kalau kau jatuh Tuhan Yesus tangkap kau dengan tangan kanannya Tuhan Yesus angkat kau naik kembali pada waktu itu saya kaget anak saya bicara begitu saya heran anak saya kenapa bisa bicara begitu tapi itu ada hiburan tersendiri dalam hati lagi setelah anak saya bicara begitu ada hiburan ada kekuatan yang saya dapat sedikit demi sedikit tidak langsung pulih tapi sedikit demi sedikit itu salah satunya dia bilang tapi kalau kau sudah naik Tuhan sudah angkat naik ini anak kecil yang umur tiga tahun yang bicara dia berbicara seperti orang yang dewasa dia bilang tapi kalau sudah naik cepat lari peluk Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga peluk tapi setelah anak saya bicara begitu saya punya air mata keluar saya punya air mata menangis tidak bisa bendung lagi saya peluk anakku kuat-kuat saya bilang semoga amin amin setelah itu beberapa hari kemudian saya buka-buka Instagram saya lihat oh ternyata ada ayat yang bunyinya begitu ada ayat yang bunyinya begitu yang Tuhan Yesus tidak akan biarkan kita jatuh kalau kita jatuh dia akan keupang kita dan dia pegang kita dengan tangan kanannya untuk bawa kemenangan itu ada ayat yang begitu itu itu menambah lagi saya punya kekuatan sedikit demi sedikit terus suatu ketika lagi malam saya tidur malam saya tidur saya baring-baring ada saya baca-baca juga tulisan bilang jikalau Tuhan datang buka mengetuk pintu bukalah pintu benarkan Tuhan masuk terus saya bilang dalam hati bilang Tuhan Tuhan tidak perlu ketuk saya punya pintu saya sudah buka saya punya pintu hati seluas-luasnya selebar-lebarnya Tuhan tinggal masuk saja dapati saya tidak perlu lagi Tuhan ketuk ini pintu tidak pantas Tuhan ketuk saya punya pintu Tuhan saya sudah buka saya punya pintu silahkan Tuhan masuk terus ada saya dengar suara pada waktu itu saya bicara begitu ada saya dengar suara saya sudah ada dalam hatimu disitu saya kaget dicampur dicampur senang disitu saya bergembira disitu saya pelan-pelan dapat lagi kekuatan kekuatan sedikit demi sedikit saya dapat kekuatan akhirnya saya bebas dari depresi saya bebas saya bebas rasa dari rasa ingin mengakhiri hidup bunuh diri saya bebas dari itu semuanya sedikit demi sedikit tidak langsung tidak gampang itu bukan satu bulan dua bulan tidak gampang itu melewati itu masa-masa depresi itu tidak gampang saya yakin juga di luar sana juga mungkin banyak teman-teman yang alami seperti yang saya alami dan mungkin tekanannya berbeda-beda salibnya berbeda-beda tapi saya punya sarangnya tetap ikut Tuhan Yesus saya sama Tuhan Yesus berdoa sama Tuhan Yesus pasti ada akhirnya tidak ada tidak ada malam yang akan ber apa tidak ada malam yang selama-lamanya malam pasti ada waktunya siang pasti ada waktunya malam semua ada waktunya pasti ada akhirnya dan setelah itu juga saya juga pernah dengar itu suara bilang Tuhan tidak dengar doamu pada waktu itu saya rajin sekali berdoa tiap malam saya berdoa tiap pagi juga saya berdoa maka sambil menyetir sambil beraktifitas dalam hati selalu berdoa sama Tuhan minta kekuatan dari Tuhan terus pernah ada suara juga saya dengar di sana bilang Tuhan tidak itu mungkin suara dari iblis dia bilang percuma kamu berdoa Tuhan tidak dengar hati Tuhan tidak dengar doamu kau dicapakkan begitu saja Tuhan tidak peduli lagi sama kau disitu saya punya hati hancur sekali saya punya hati sakit tapi setelah saya ingat-ingat mujizat demi mujizat yang saya alami dari masa kecil sampai saat ini saya ingat sedikit demi sedikit itu mungkin Tuhan kasih ingat saya saya ingat sedikit demi sedikit saya sadar wah tidak ini tidak benar banyak mujizat yang saya sudah alami langsung saya bilang tidak Tuhan dengar saya punya doa terus saya ingat juga ketika COVID ini juga mujizat yang saya alami ketika COVID COVID pertama itu setelah pulang dari Makassar ada keluarga yang menikah disana kami sekeluarga terkena COVID istri anak bagang orang tua kena COVID di waktu yang bersamaan ini COVID pertama terus pada saat itu saya khawatir saya juga takut namanya manusia biasanya juga takut tapi tiba-tiba ada tulisan yang saya baca di Instagram itu bunyinya bilang jangan takut dan khawatir penyakit itu tidak akan membunuhmu dan keluargamu terus ada juga bilang walaupun seribu orang rubah di sisi kanamu tapi maksudnya saya lupa-lupa ayatnya maaf ini saya tidak hafal ayatnya tapi saya ingat itu intinya bilang kamu dan keluarga tidak akan apa-apa terus itu setelah itu saya baca itu ayat saya tenang-tenang sampai istri saya bilang kenapa kau tenang-tenang kita semua sakit kau tenang-tenang saya bilang kita sama keluarga tidak apa-apa saya bilang begitu saya bilang kita sama keluarga tidak apa-apa saya percaya Tuhan Yesus terus suatu ketika itu saya baca-baca Alkitab saya baca-baca Alkitab terus ada disitu tertulis itu waktu Tuhan Yesus putuk pohon arah muridnya bertanya bilang guru kenapa bisa demikian terus Tuhan Yesus bilang ketika kau punya iman sebesar biji sawi kau perintahkan itu gunung pindah ke laut maka dia akan berpindah ke laut dan dalam hal berdoa yakinlah itu terjadi maka itu akan terjadi setelah saya selesai baca itu ayat saya tutup itu Alkitab saya langsung berdoa bilang Tuhan pada waktu itu saya kena COVID Pak hidup saya itu penciumannya sudah hilang dan ada beberapa kenalan teman teman saya yang meninggal karena COVID terus pada waktu itu juga setelah baca Alkitab disitu sebenarnya ada ketakutan di awal-awal ada ketakutan tapi setelah saya dikasih lihat itu tulisan saya rasa itu Tuhan saya rasa setelah saya bertobat saya rasa saya kembali lagi seperti anak kecil dulu yang biasa dengar suara-suara bilang kalau mau hujang saya kembali lagi seperti dulu saya rasa begitu setelah saya bertobat setelah sekian lama saya itu suara-suara hilang saya tidak pernah dengar-dengar setelah itu saya rasa saya kembali dan ada itu ayat juga bilang barang siapa kalau tidak tidak kembali menjadi seperti ini anak kecil maka dia tidak akan melihat kerajaan surga itu intinya itu ayat saya lupa-lupa itu persisnya bagaimana Pak maaf ini tapi intinya begitu terus setelah itu setelah itu saya jalan setelah itu saya jalani sampai di mana ini Pak maaf ini Pak sekarang saya punya ingatan ini kayaknya agak berkurang-kurang bagus ini Pak jadi kadang-kadang ada yang saya mau ingat coba ingat tapi saya lupa apa mau dilanjutkan Pak masih ada lagi yang mau disaksikan ya masih ada sedikit ini Pak sisa sedikit ya baik silahkan Pak setelah itu Pak setelah saya bertowar saya juga berhenti dari pornografi total sama sekali total tidak ada sama sekali ingat lagi dan terus saya juga bisa membuka sama Tuhan dari depresi saya dari sakit-sakit saya saya syukur sama Tuhan nah itu oh ya pada waktu itu COVID saya ingat sorry sorry saya lupa pada waktu COVID itu Pak saya berdoa sama Tuhan dan saya percaya Tuhan Tuhan sembuhkan saya setelah selesai baca itu ayat tiba-tiba langsung ada angin yang berhembus masuk ke hidung saya Pak terus saya tiba-tiba bisa mencium lagi setelah itu saya sudah beberapa kali kena COVID tapi syukur sama Tuhan kami sekeluarga juga setelah walaupun kena COVID kami tidak apa-apa syukur sama Tuhan dan betul-betul kami dilindungi Pak terus terus oh iya ada satu lagi nih Pak maaf ini itu anak saya semasa kecil kakinya selalu sakit kakinya selalu sakit terus katanya orang disini itu kena santet namanya apa itu bukan santet sih sebenarnya apa namanya soke itu ilmu-ilmu yang ditanam terus itu anak saya itu kakinya sudah beberapa tahun sering sakit-sakit-sakit terus setelah itu pernah satu ketika setelah saya bertobat saya kembali sama Tuhan Yesus saya berdoa sama Tuhan saya minta sama Tuhan saya bilang tolong sembuh kami saya punya anak punya kaki dan itu saya punya anak punya kaki sembuh terus ya kayaknya itu mungkin yang terakhir Pak baik sudah Pak ya ya baik sebenarnya masih banyak Pak cuma kadang-kadang ini jujur Pak saya kadang-kadang lupa-lupa makanya saya berbicara ini tidak maksimal puji Tuhan Pak ya puji Tuhan kami mendengar kesaksiannya dari awal sampai akhir dan sungguh memberkati sungguh memberkati kesaksiannya dari kesaksian yang saya katakan ini kesan yang lugu yang lulus dari hati Bapak karena Bapak rindu untuk berbagi kebaikan Tuhan apa yang Bapak alami secara pribadi dengan Tuhan sangat Bapak sayangkan jika Bapak tidak bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan mari kita berikan ya kemuliaan buat Tuhan Yesus ya karena malam hari ini kesaksiannya sungguh membuat kita benar-benar dikuatkan bagaimana pergumulan dari Bapak Andreas dari awal ya dari sebelum mungkin mengenal Tuhan Yesus dari orang tua sampai mengenal dan begitu banyak mujizat yang Bapak alami dan Bapak itu berkomunikasi ya seperti Bapak membangun komunikasi yang baik dengan roh kudus itu sehingga Bapak dituntun Bapak memiliki hikmat sampai-sampai ada beberapa kali ya yang tentunya Bapak ketika mengalami pergumulan mungkin di saat itu Bapak menjauh dengan roh kudus sampai mau memutuskan untuk mengakhiri hidup Bapak tetapi Tuhan tidak merancangkan kebinasaan ya atau maut tetapi merancangkan keselamatan oleh sebab itu anak Bapak memegang merangkul tangan Bapak dan Bapak bisa teringat kembali wah iya ya siapa yang akan mengurus anak-anakku jadi sebenarnya Bapak ini termasuk penurut ya kalau menurut penurut yang saya tangkap dengan roh kudus apa yang katakan kepada Bapak Bapak itu menurut Bapak itu mendengar dan Bapak itu melaksanakan dan Bapak itu imani nah tinggal kita semua tahu bahwa memang kita hidup di dunia ini bersama-sama kita mengikuti Tuhan Yesus memang kita harus bertumbuh bertumbuh lebih dekat bertumbuh lebih kuat ya agar supaya kita lebih optimis kita lebih yakin tanpa ada keraguan sedikitpun meskipun kita mengalami pergumulan karena kadang-kadang pergumulan itu menutup ya mata kita mata rohani kita sehingga kita kadang-kadang bisa salah melangkah tetapi setelah kita sadar bahwa wah itu salah dan akhirnya kita bisa memperbaikinya saya juga salut kepada Bapak yang menceritakan masa lalu Bapak yang Bapak katakan sebenarnya ini malu untuk diceritakan tapi harus diceritakan karena ada mujizat ada kebaikan Tuhan di sana jadi karena kemujizat dan kebaikan Tuhan Bapak menceritakannya dan kami melihat pada malam hari ini luar biasa ya ketika Bapak tunduk bekah dengan suara Tuhan maka tuntunan itu tuntunan dari Tuhan itu adalah tuntunan keselamatan ya kesesian yang bagi saya kesesian yang tulus dari Bapak Bapak menceritakan kebaikan sampai terjadi gempa tetapi tidak ada yang jatuh barang-barangnya terus juga anak-anak Bapak ya bagaimana Bapak mendapatkan mimpi dan mendapatkan anak-anak anak laki-laki dan anak yang kedua juga tepat pada waktunya dan begitu banyak saya mendengar kesesian Bapak kebaikan Tuhan mujizat Tuhan yang terjadi belum ceritakan iya di dalam kehidupan Bapak dan ternyata setelah saya perhatikan ini out of context juga ya banyak yang berikan komentar disini katanya Bapak ini mirip Andika banyak banyak ya Pak ada yang bilang seperti itu ya mirip-mirip Andika gitu ya dan oh ya benar betul Bapak Riwandi Andreas ini ada mirip-miripnya dengan Andika tetapi pada malam hari ini ya bukan itu yang kita mau bahas atau itu hanya sekilas yang muncul di kolom komentar tetapi hikmat didikan dari kesaksian karena setiap kesaksian kita harus belajar kita harus belajar untuk membenahi untuk mengkoreksi diri kita karena firman Tuhan kan diilhamkan untuk kita bisa memperbaiki diri diajar dan dididik dan firman Tuhan itu ada tersirat di dalam kesaksian dari setiap pesaksi nah dan puji Tuhan Pak ya saya akhirnya hubungan dengan keluarga Bapak kembali pulih ya karena memang kita tidak boleh bercerai apa yang sudah dipersatukan ya luar biasa saya juga meskipun pada waktu itu istri juga ya pasti ya Pak ya namanya manusia siapa mau diduakan siapa yang mau dikianati tidak mungkin tidak ada yang suka tetapi istri Bapak tetap kuat dan akhirnya bisa bersama-sama kembali ada lagi yang Bapak mau tambahkan ada Pak mau maaf ini boleh silahkan tambahkan sedikit boleh boleh nah itu pada waktu saya salah jalan Pak ada ayat yang selalu muncul di HP saya di handphone saya itu ayat bunyinya orang yang mendua tidak akan tenang dalam hidupnya itu ayat yang selalu muncul berulang-ulang dan kadang-kadang saya baca kadang-kadang saya membaikan terus kadang-kadang saya baca kadang-kadang saya terpaku ya betul juga ya ini ayat karena kenapa pada saat saya salah saya rasa saya punya hati sakit karena saya lihat saya punya istri tulus saya lihat saya punya istri baik ada sisi baiknya yang namanya manusia Pak tidak ada yang sempurna ada kekurangan ada kelebihannya tapi begitulah Pak setelah itu saya lihat itu itu ayat belakang saya sadar bahwa oh itu Tuhan mungkin berbicara dengan saya melalui itu ayat terus ya mungkin begitu iya ini ada di Yakobu 1 ayat 8 ya betul Pak betul ya Yakobu 1 ayat 8 sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya firman Tuhan ya dan amin apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak pernah meleset dan akhirnya Bapak sendiri yang mengetahui bahwa ternyata suara itu ada juga di dalam Alkitab ya itu adalah suara Tuhan dari nurani Bapak ya roh kudus membisihkan agar supaya Bapak jangan salah melangkah apalagi terlalu jauh mengambil keputusan yang salah sebelum terlalu terlambat Bapak bisa berbalik dan Bapak bisa kembali puji Tuhan Pak ya kita bergeser ke tamu-tamu yang ada di Zoom barangkali mereka mau berbagi dengan kita pada malam hari ini shalom selamat malam ada Ibu Ruth Pak Gernison dan Pak Kuswanto mungkin Ibu Ruth duluan silahkan Ibu shalom Bapak aduh saya melihat kesaksian kameranya mana ini saya melihat ya sebentar Bapak oke ini baru keluar dulu iya saya melihat kesaksian ini apa namanya ya benar kata Bapak Frankie kesaksian yang jujur kesaksian yang apa itu namanya yang natural dan apa adanya ya maafin saya sebenarnya sudah mau persiapan tidur karena harus tidur awal karena apa namanya besok persiapan bangun pagi karena harus ke gereja Surabaya kan tapi Pak saya melihatnya kesaksian ini memang Pak saya lagi menangani kasus yang seperti Bapak depresi ini menguatkan iman saya kasusnya yang seperti Bapak ini anak ini mengalami depresi padahal ada maksud Tuhan yang baik tapi baiklah saya takutnya belionya juga melihat ini apa namanya mirakel ini saya gak mau sebutkan seperti itu tetapi ini saya berharap nanti saya akan bagikan link ini kepada yang mengalami depresi seperti Bapak agar orang tuanya kuat karena memang ternyata orang tuanya burut ini sudah berapa lama ya sudah mulai dari Desember sampai sekarang belum ada perubahan ya sempat ada perubahan terus dia sampai sempat mau mengakhiri bunuh diri padahal Tuhan ini sudah berkarya yang baik bagi dia gara-gara dia salah memilih pekerjaan dia kepingnya di Menkeu tetapi saat dia ditetapkan tetapi saat dia mau isu formulir itu dia nulisnya salah di Departemen Pemerintah akhirnya karena dia pintar masuklah dia di Departemen Pemerintah di PNS dan itu dia merasa depresi sampai saat ini bahkan sampai bunuh diri bahkan sampai mau memotong tangannya sendiri karena kalau dia undur dari PNS itu dia harus kena denda 150 juta untuk menepus ijazahnya dan dia pun juga merasa bersalah merasa bersalah kepada orang tuanya kalau keluarin uang segitu tapi dia nggak nyaman tapi melalui kesaksian ini wow itu intimidasi dari iblis ya Bapak betul intimidasi itu luar biasa tekanannya itu dari iblis luar biasa tekanan dari iblis padahal kita tahu ya Bapak bahwa kita tahu bahwa kalau kita mengakut dosa kita Tuhan adalah setia Tuhan akan mengampuni dosa kita tapi kalau Bapak berpikir seperti merasa bersalah merasa bersalah terus seperti itu jadi seakan-akan Tuhan belum mengampuni padahal di saat kita mengaku dosa kita di saat itu juga ala ada setia kita baca yuk di 1 Yohanes berapa sebentar 1 Yohanes bentar Bapak Franky ini saya 1 Yohanes 1 ayat 8 9 mohon dibukakan Bapak baik 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 baik Ibu kamera bisa kembali dihidupkan oke sudah saya hidup oke oh sebentar mungkin karena dari sini saya sudah ya silakan eh sebentar ya ya di mana ya sebentar tidak apa-apa Bu silakan lanjut dibacakan ya jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita nah jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan amin sudah jelas jika kita mengaku dosa kita maka Tuhan sudah ampun tetapi kalau kita tidak mengakui dosa kita firman Tuhan berkata dan anehnya Bapak ini sangat luar biasanya apa ya begitu penyesalannya sangat luar biasa tapi itu gak boleh dilakukan terus Bapak pada dasarnya kalau orang sudah pada dasarnya kalau kita sudah mengaku dosa Tuhan itu sudah mengampuni kita pada dasarnya itu tidak boleh lagi Iblis mengintimidasi itu yang membuat Bapak depresi tetapi biasanya kebanyakan orang-orang yang mengalami perzinahan seperti ini dia tidak mengakui dosa dan nyayel saya punya apa itu namanya yang saya layani juga cerita sama saya merasa rumah tangga tante apa suamiku ketahuan selingkuh digerbuk sama RT nah terus sekarang dia nyalain saya saya gimana ini tante dia marah-marah ini gara-gara kamu ini ini gara-gara kamu nyalain istrinya tapi Bapak ini luar biasa sampai demikian juga penyesalannya itu yang dikendaki Tuhan kalau Tuhan sudah ampuni dan merasa-merasa betul-betul mengampuni Tuhan sudah ampuni total Pak dan Tuhan akan pulihkan Bapak seperti Daud Tuhan juga pernah jatuh dalam persinahan ketika ditemukan oleh Nabi dan dia pun merendahkan diri di kaki Tuhan tetapi cepat bangkit dan move up tidak boleh biarkan kamu tidak diampuni dosa kamu begini begini enggak rasa malu itu hilangkan tidak boleh setiap manusia itu pernah berbuat dosa kok Bapak setiap manusia itu pernah berdosa apalagi saya melihat kemurnian hati Bapak melihat sang istri itu melihat sang istri sakit Bapak tersakit oh aduh luar biasa cintanya kepada istri luar biasa hatinya itu Bapak Tuhan sudah berikan hati yang baru loh karena firman sudah jelas mengatakan aku akan memberikan hati yang baru dan aku akan menjauhkanmu dari hati yang keras itu sudah Tuhan beri saat Bapak mengaku Yesus adalah Tuhan karena barang siapa yang mengaku Yesus Tuhan itu bukan dari dirinya sendiri tapi roh Allah yang ada dalam diri Bapak dan roh yang bersuara itu adalah roh kudus saya yakin itu roh kudus Bapak saya yakin itu roh kudus videonya bisa dihidupkan kembali burut ya ya baik sekarang Bapak semangat Bapak semangat sekarang pasti semangat sekarang sudah mumpul Bu sudah lepas depresi saya yakin amin saya yakin ya ya silahkan Bu bahkan sekarang lebih semangat ya Pak ya lebih itu daripada sejujurnya Pak ya pasti harus semangat bersama Tuhan Bu ya video Bapak ini akan saya suruh tonton ibunya ini karena ibunya menerita melihat anaknya depresi saya yakin Bapak merasakan depresi istri dan orang tua Bapak pun juga depresi pasti saya rasa pasti mereka sakit Bu tapi waktu itu saya juga rasa juga apa ya saya bukan gimana saya juga rasanya sakit Bu seperti saya sakit istri saya saya rasa seperti saya tikam saya punya hati sendiri Bu betul itu yang kasih luar biasa biasanya jarang loh Pak bukan saya memuji ya biasanya itu seorang suami yang sudah berbuat salah itu malah menyalahkannya ya salahnya dia begini kok karena kamu gak baik kok ya saya aja selingguh ini gara-gara kamu saya begini ini gara-gara kamu tapi Bapak telah merendahkan diri di kaki Tuhan minta aku Tuhan sudah aku malah Daud pun Daud pun itu Pak ya seorang raja besar ya Daud pun seorang raja beras ditulis loh di dalam alkitabnya tentang perjinaan sebetulnya itu Aib tetapi Tuhan itu Aib Bu yang harus ditutupi sebenarnya sebenarnya Aib ditutupi tadi Bapak disini saya gak mau tutupi Bu saya mau ceritakan apa adanya karena banyak mujizatnya Tuhan yang terjadi mudah-mudahan hidup saya dan saya harus ceritakan kebaikan-kebaikannya Tuhan seperti Daud ditulis kejelekannya kejelekannya Tuhan menulis kejelekannya di situ itu membuat orang apa nama bangkit dari keterburukannya bahwa tidak ada satupun manusia yang benar dihadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan kan tidak satupun ku dapat yang benar dihadapanku maka dari itu Tuhan turun sendiri menggantikan kita yang harusnya disalib yang harusnya kita berdosa dan turun sendiri supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah supaya kita dijauhkan dari hati yang tidak baik dan memiliki hati yang baru jauhkan hati yang meras terima kasih Bapak tetap semangat sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih iya betul ya luar biasa jadi kerinduan dari Bapak Andreas untuk bersaksi demi kemuliaan Tuhan kebaikan Tuhan sungguh besar saya menangkap satu kalimat waktu itu Bapak ketika saya menghubungi Pak Andreas dan menceritakan sedikit kesaksiannya saya biasa mendengar sedikit disitu Pak Andreas ada satu kalimat mengatakan kepada saya dan saya ingat adalah saya harus bersaksi karena ini kebaikan Tuhan yang luar biasa bagaimana kalau waktu ku tiba waktu saya tiba terus saya tidak sempat bersaksi sangat disayangkan wow luar biasa ya jadi Bapak ini menyampaikan kebaikan Tuhan karena kita tidak tahu hidup kita di dunia ini sampai kapan tetapi Bapak sudah punya kerinduan bersaksilah agar supaya lebih banyak orang dikuatkan dan puji Tuhan betul langsung terjawab Ibu Ruth mendengar kesaksiannya dan akan membagikan video ini link ini ke orang tersebut yang mungkin sedang dalam pergumulan yang minta didoakan karena maksud Tuhan itu pasti ya dan amin ketika seorang bersaksi untuk menguatkan memberkati banyak orang terima kasih kita bergeser ke Pak Gernison sesudah itu ke Pak Lalu shalom selamat malam Pak Gernison silahkan hidupkan mic dan kameranya dan sesudah itu ada Pak Lalu ya selamat malam ya kameranya bisa dihidupkan Pak kalau signalnya drop bisa dimatikan kameranya silahkan Pak Gernison ya shalom selamat malam Pak selamat malam Pak Andreas selamat malam Pak Gernison Bapak sudah menceritakan kepada kami saya boleh garis bawahi ya kesaksian Bapak Bapak ini orangnya begitu dekat sekali ya dengan Tuhan karena Tuhan kita kan Tuhan yang roh begitu dekat sekali ya iya dulu sebenarnya saya menjauh dari Tuhan Pak karena ada beberapa hal sekarang saya mau semakin dekat sama Tuhan karena tidak ada penyembuh satu-satunya Tuhan Yesus itu satu-satunya sumber kesembuhan sumber berkat sumber mujizat dan segalanya Pak tidak ada yang lain itu apa psikiater atau orang-orang pintar itu semuanya sementara bahkan itu jangan sampai menyerumus ke hal-hal yang lain Pak dalam saya percaya dalam dalam kejadian itu ada proses ada bimbingan yang saya mau diajar ada proses yang mau dibentuk tapi oleh karena kedekatan Bapak kepada Tuhan yang begitu dekat jadi roh jahat ini tidak suka ya sepertinya ya dia selalu intimidasi bahkan tiap hari Pak waktu dia pernah berkata dia menggunakan firman Tuhan ya bukan main ya dia menggunakan firman Tuhan Abraham saja mengorbankan anaknya setelah Bapak melihat samurai itu ya bukan main ya tipe muslihat itu ya sehingga membuat Bapak berkata tapi puji Tuhan Bapak lagi-lagi menang atas itu ya lagi-lagi Bapak menang kan seperti itu ya karena hubungan dekat Bapak itu karena Bapak berani mengakuinya di depan Tuhan dan karena Tuhan begitu dekat sekali dengan Bapak dia tidak akan pernah sekali meninggalkan Bapak dan Bapak membuktikannya kepada kami Tuhan Yesus saja waktu dia menjelma menjadi manusia memakai tubuh manusia yang tidak kekal itu pun pernah diujikan oleh setan jika kamu menjatuhkan dari ini ya kan ya betul apalagi ya bukan main ya tipuan itu ya bahkan Bapak merasa tertuduh ya selalu diputar ulang putar kembali kehidupan buruk Bapak masa lalu ah kamu seperti ini lalu terintimidasi ya kan tertuduh lagi ah kamu tidak bakalan begini tidak bakalan begitu ujungnya depresi ujung-ujungnya melompatkan dari lantai berapa itu tapi saya ingat sebuah khutbah pendeta yang mengatakan jika rohnya jahat itu mengingatkan Anda pendeta saya bilang ini jika roh jahat itu mengingatkan Anda tentang kegagalan Anda tentang keburukan Anda bahkan Anda dikatakan tidak layak dihadapan Tuhan serang balik juga dia katakan saya pernah mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan katakan seperti itu itu pendeta yang katakan ingat kebaikan Tuhan saja dia bilang ingat saja kebaikan Tuhan yang berikan kepada saudara itu saya masih ingat khutbah yang disampaikan oleh pendeta saya karena roh jahat itu mengintimidasi saja kerjaannya dia menyerang kelemahan kita selalu menyerang kelemahan kita bayangkan betul gara-gara samurai itu saja dia bicara tentang firman gara-gara samurai iblis itu tahu kelemahannya orang manusia dengan manusia belum tentu tahu kelemahannya orang tapi iblis itu tahu kelemahannya orang iya karena dia tidak suka dengan Bapak karena Bapak begitu dekat dengan Tuhan itu dia tidak senang iya kan tapi puji Tuhan Bapak sudah menjadi pemenang dan juga saya pernah melihat saya pernah melihat di Youtube biasanya di ruko-ruko di rumah-rumah yang ada roh-roh tidak baiknya kan kita ada hamba Tuhan spesialis setan itu kan Pak Tony itu biasanya oh iya saya pernah menonton beliau kan mantan dukun sekarang jadi hamba Tuhan bahkan dia berdoa via telepon saja pernah saya lihat di Youtube barangkali Bapak ingin menghubungi beliau akan lebih baik saya rasa tapi intinya dari pribadi Bapak saja tapi syukur Pak sekarang saya tidak tanggung saat ini saya tinggal live ini sendiri di dalam rumah keluarga saya keluarga gereja tidak ada yang tinggal terus ini keberanian dari Tuhan benar karena saya pernah baca ayat juga ada juga saya pernah baca ayat tunduklah kepada Tuhan lalu lawanlah iblis usirlah dia itu saya pernah baca ayat itu itu step by step yang bikin saya kuat sampai saya lepas dari depresi sampai sekarang semangat terus saya pernah juga baca ayat itu Tuhan bisa merubah merubah dosa yang merah seperti darah menjadi putih seperti bolo domba dan disitu juga step by step saya juga rasa ada kelegaan dalam hati sedikit demi sedikit walaupun saya tidak bisa ampuni saya punya diri sendiri Pak jujur mungkin keluarga yang lain tidak bisa ampuni saya pun tidak bisa ampuni diri saya sendiri karena saya merasa bersalah saya bahkan merasa diri saya seperti sampah saya merasa diri saya otor gitu oh iya terus pernah ini tiba-tiba cerita saya ingat satu hal pernah satu hari saya di kamar mandi saya di kamar mandi Pak itu itu apa kain pel ya kain pel jatuh di kamar mandi terus saat itu saya mau bergegas keluar dari kamar mandi terus tiba-tiba saya tidak mau angkat itu kain Pak karena saya dalam pikiran saya itu kain kotor saya tidak mau angkat itu kain karena saya ini orangnya apa ya bahasa makasarnya panjijikan maksudnya sering jijik begitu cendamang angkat itu kain pel tapi tiba-tiba ada suara yang saya dengar kau pun kotor walaupun kau kotor seperti itu Tuhan mau angkat kau disitu saya langsung menangis disitu saya langsung menangis saya langsung merasa oh iya betul Tuhan juga saya kotor seperti itu kain pel saya pun manusia ini tidak mau angkat itu kain pel yang kotor terus saya dengar itu suara berkata begitu saya langsung bilang sungguh luar biasa Tuhan punya hati murah hati sekali penuh pengampunan ada kesempatan untuk saya dikasih hidup lagi untuk perbaiki diri dikasih kesempatan untuk hidup ya termasuk untuk bersaksi ini ceritakan kemuliaannya Tuhan disitu saya nangis disitu saya nangis saya pergi ambil saya kasih berdiri kembali baru bisa di dalam kamar mandi itu pas saya berlutut di kamar mandi saya berdoa sama Tuhan wow luar biasa ya begitu uniknya ya perjalanan Bapak ya karena begitu dekatnya Bapak hubungan Bapak dengan Tuhan sehingga membuat roh jahat itu begitu iri kepada Bapak oke Pak Andres Pak Yesus berkati salam sehat Pak Gernison baik selamat sihat Pak sama-sama terima kasih ya Pak Gernison ya wow kadang-kadang hanya masalah sepele ya tetapi luar biasa firman Tuhan saya terkagum-kagum dengan firman Tuhan tidak mau angkat kain pel karena merasa jijik tetapi Bapak langsung ditegur bukankah kita juga kotor seperti kain pel tetapi Tuhan mengangkat kita ya dari situ kita sadar oh iya ya jadi memang luar biasa betul-betul Alkitab itu adalah pedoman di dalam kehidupan kita itu adalah pedoman ya seperti manual book dari cara kita bagaimana supaya kita bisa hidup yang benar dan baik berkenan di hadapan Tuhan baik kita ke Pak Lalu Sampai Tuhan Pak Lalu Pausen Shalom selamat malam Pak silahkan hidupkan mic dan kameranya sudah siapkan sebuah lagu Pak seperti permintaan dari teman-teman di kolom komentar Pak ya saya sangat terharu malam hari ini Pak Pranky luar biasa sekali ya saya sadar diberkati sekali dengan Pak Andreas setiap kita pasti pernah mengalami apa yang Pak Andreas alami gak ada diantara kita yang mohon maaf kudus, suci, mulia setuju kalau bukan karena anugerah Tuhan saya sebagai hamba Tuhan pun sebagai pendeta pun saya punya kelemahan saya punya kekurangan nah disitu kita kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita saya tidak akan panjang tapi saya ini dari tadi waktu saya buka Youtube saya menyimak bagaimana Anda diberkati Tuhan itu yang pertama saya anggap makanya saya percaya bahwa berkat jasmani itu bisa membuat kita dekat dengan Tuhan bisa juga membuat kita jauh dari Tuhan nah itu yang paling penting ya kalau kita hanya puas hanya sekedar diberkati secara jasmani dalam hidup kita tapi tidak tidak mengalami berkat rohani dalam hidup kita itu akan membuat kita jauh dari Tuhan ya makanya saya percaya bahwa firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ya 13 ya disana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia nah itu banyak orang berkata nah seperti Anda berkata yes gitu ya tapi saya belajar begini bukan hanya pencobaan aja yang biasa yang kita alami saya menyimak begini ketika Anda menyaksikan itu tadi saya tangkap begini ya berkat-berkat yang kamu alami ialah berkat-berkat biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu diberkati melampaui kekuatanmu ya pada waktu kamu diberkati ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya artinya begini ya ketika kita diberkati oleh Tuhan bagaimana respon kita itu penting ya saya belajar dari apa yang Anda saksikan tadi itu luar biasa sekali ya bukan hanya Mohamab bukan hanya pencobaan aja tapi berkat-berkat Tuhan tidak akan memperkati kita melebihi kekuatan kita artinya jangan sampai berkat itu membuat kita jauh dari Tuhan saya pernah ngalamin sekalipun saya hamba Tuhan saya pendeta ya berkat itu membuat bukan membuat saya malah semakin dekat dengan Tuhan tapi membuat saya semakin jauh dengan Tuhan Mohamab mungkin Anda terkejut kok pendeta bisa gitu banyak saya mengalami sendiri makanya apa yang Anda saksikan ini serius membuat saya terharu ya nah yang kedua yang saya belajar dari apa yang Anda saksikan saudaraku bahwa ya Anda ini sedang tidak mempermalukan diri Anda sendiri ya apa yang Anda ceritakan itu Anda sedang mempermalukan iblis yang selama ini membuat Anda jauh dari Tuhan yang selama ini membuat Anda terungkung yang selama ini membuat Anda mau ditarik sama dia untuk kembali kepada dia tapi saya bersyukurnya Anda punya kerendahan hati sekalipun mungkin diizinkan mengalami depresi mengalami pergumulan mengalami sakit penyakit seperti itu bahkan mengalami ujian tapi saya belajar disitu Anda mengalami bahwa kasih Tuhan itu sungguh ajaib sungguh nyata dalam hidup Anda makanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Ibu Ruh tadi disana di dalam Yohana 1 yang ke-9 jikalau kita mengaku dosa kita maka ia setia dan adil ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan makanya dua hal ini yang harus kita lakukan berdamai dengan Tuhan berdamai juga dengan sesama kita seperti yang tadi saya tangkap juga kita harus berdamai dengan diri kita sendiri kalau Anda sudah percaya bahwa Anda sudah diampuni sama Tuhan ayo tanamkan dalam diri kita bahwa kita juga kita harus bisa mengampuni diri kita sendiri seperti Pak Gernison bilang tadi ketika Iblis mengingatkan Anda tentang masa lalu Anda ingatkan dia akan masa depannya dia itu yang saya tangkap serius saya belajar Iblis sering sering intimidasi saya oh kamu pernah ini kamu pernah jatuh ini itu serangannya Iblis dia mengingatkan masa lalu kita tapi yang saya sering katakan saya ingatkan masa depannya dia masa depanmu itu di neraka yang kekal oleh karena itu jangan ganggu saya ini saya bilang nah ini yang saya belajar dari kehidupan Anda pertama berdamai dengan Tuhan yang kedua berdamai dengan sesama itu penting makanya dalam Yakubus 5 ayat 16 berkata begini jikalau kita mengaku dosa sorry hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya saya pernah ngalamin saudaraku saya sudah minta ampun sama Tuhan tapi kok saya bisa bisa jatuh lagi dalam dosa yang sama karena saya tidak mengaku kepada sesama saya nah makanya firman Tuhan berkata karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh dan hari ini Anda sudah membuktikan itu dan saya percaya Anda pasti mengalami kesembuhan dari Tuhan nah ini yang saya tangkap dari apa yang Anda saksikan saudaraku dan saya jujur seperti yang saya bilang tadi bahwa saya sebagai hamba Tuhan pun mengalami itu dan saya malam hari ini saya sangat diberkati sekali makanya ayo penting buat setiap kita untuk ayo kita mengutamakan Tuhan pada posisi yang utama dan pertama dalam kehidupan kita terus yang kedua yang saya pelajari yang tadi yang pertama itu kita diberkati oleh Tuhan dicobai oleh Tuhan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita yang kedua apa yang Anda alami malam hari apa yang Anda ceritakan malam hari ini Anda sedang tidak mempermalukan diri Anda tapi Anda sedang mempermalukan Iblis dan sekarang Anda sedang mempermulihkan Tuhan dan Raja kita Yesus Kristus itu kejadian saya Pak amin saya sangat diberkati sekali dan saya bersyukur ya sekalipun tadi saya saya berpikir Anda dari latar belakang Muslim ya tapi saya lihat tadi ketika Anda menceritakan tentang Rosario berarti Anda dari Katolik berarti ya ya itu loh dari Katolik dulu saya waktu masih kecil itu sekolah sekolah di TK TK Islam terus belajar juga sempat juga belajar belajar agama tentang agama lain Pak tentang muda juga tentang Muslim juga saya ada belajar dulu karena dulu kan sebelum dibaktis disini kan tidak ada sekolah untuk Kristen tidak ada sekolah untuk Katolik mau tidak mau saya harus sekolah disitu disitu saya belajar juga sedikit demi sedikit wah luar biasa ya saya percaya bahwa apa yang Anda alami itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang saudaraku ya dan saya percaya lewat kehidupan Anda Anda pasti mempermuliakan Tuhan yang paling penting ayo tetap setia ya tetap tetap mengizinkan Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita dan malam hari ini Anda tidak kebetulan bersaksi bahwa besok kita akan merayakan Pasca ya kemenangan yang Allah sudah berikan kepada setiap kita ya ada sebuah lagu yang tapi sebelum saya ini ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan ya di dalam dua tawarik pasal yang ke 7 ayat 14 ini yang saya rindukan tadi Pak Perengki minta saya nyanyi saya akan nyanyi tidak apa-apa ya silahkan biar banyak sawera ayat 15 ya ayat 13 14 Pak Perengki oh ayat 18 ya oke ayat 14 Pak Perengki eh sorry ayat berapa Pak 14 ya oke oke saya minta tolong Pak Andreas yang baca biar firman Tuhan ini merema bagi kita semua dan umatku yang atasnya nantinya ku sebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memuliakan negeri mereka memulihkan wow luar biasa ya ini memulihkan kalau kita membaca ayat 15-16 itu luar biasa sekali ya tapi ini yang yang sedang Anda kerjakan hari ini saudara ku ya Anda 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 sudah mempermuliakan Tuhan Anda Anda menyebut nama nama Tuhan yang luar biasa itu ya makanya firman dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat maka aku akan mendengar dari sorga dan aku akan memulihkan hidup mereka bukan hanya negeri mereka kehidupan Anda pasti dipulihkan ya saya rindu malam hari ini berdoa buat Anda saudara ku ayo ya izinkan ini yang saya yang saya mau tangkap yang saya mau bagikan buat Anda ayo izinkan Kristus berdaulah penuh atas hidup Anda malam hari ini ya dan saya percaya ketika kita mengizinkan dia berdaulah penuh atas hidup kita kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan ya dari anugerah kepada anugerah ya jangan pernah puas hanya diberkati secara jasmani tapi ayo kita menikmati berkat rohani dalam kehidupan kita pengalaman pribadi akan Tuhan itu penting ya lagu tadi tadi udah inget-inget saya saya ini karena bukan sama ini Pak saya biasa lupa-lupa sekarang mungkin pengaruh umur ya sebentar yang ada yang ano itu Pak Prenki curahkanlah kuasamu Tuhan mujizat terjadi di tempat ini ya betul curahkanlah kuasamu Tuhan mujizat terjadi sekarang ini kurasakan kasihmu Tuhan kurasakan kuasamu Tuhan kurasakan kasih kuasa roh kudus kurasakan kehadiranmu curahkanlah kuasamu Tuhan mujizat terjadi di tempat ini curahkanlah kuasamu Tuhan mujizat terjadi sekarang ini curahkanlah kuasamu Tuhan mujizat terjadi di channel ini amin curahkanlah kuasamu Tuhan mujizat terjadi sekarang ini wah luar biasa wah luar biasa haleluya kita berikan kemuliaan buat Tuhan ya tapi karena tadi Pak Prenki minta saya nyanyi saya harus nyanyi saya rindu berdoa buat Anda Pak Andreas ya supaya Anda mengalami pemulihan yang total dari Tuhan amin apa yang selama ini dicuri sama iblis ya Anda berhak untuk meminta itu untuk dikembalikan ya 10 kali lipat mungkin 100 kali lipat dalam kehidupan Anda ya kebahagiaan Anda mungkin yang selama ini dicuri ayo minta tuntut dia kembalikan 100 kali lipat supaya dapat hidup Anda nama Tuhan dipermuliakan ya saya berdoa buat Anda ya Pak Prenki mohon izin ya silahkan Pak silahkan Bapak yang baik terima kasih Tuhan aku bersyukur buat anugerahmu bersyukur buat kebaikanmu Tuhan bersyukur buat cinta kasihmu dalam kehidupan Pak Andreas Tuhan terima kasih saat ini aku percaya oleh bilur-bilurmu Pak Andreas sembuh pulih dalam nama Yesus Kristus karena dia sudah menggenapi kebenaran firmanmu Tuhan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya berkati tubuh jiwa dan rohnya ya Tuhan dan biarlah rohnya semakin hari semakin melekat dengan Engkau semakin hari semakin dekat semakin intim bahkan semakin dalam dengan Engkau ya Tuhan terima kasih Bapak yang baik tutup bungku sambamu dengan kuasa darahmu apa yang dia sudah alami Tuhan berkat-berkat jasmani pertolongan Tuhan mujizat Tuhan Tuhan biarlah itu membuat dia semakin semakin kuat untuk berserah total kepada Engkau ya Tuhan terima kasih Bapak yang baik berkati istrinya berkati anak-anaknya berkati orang tuanya berkati mertuhannya ya Tuhan dan aku percaya intimidasi iblis tidak akan melemahkan imannya intimidasi daripada si jahat tidak akan membuat dia mundur tidak akan membuat dia berpaling dari Engkau ya Tuhan tapi biarlah intimidasi itu akan membuat dia semakin sadar bahwa dia butuh Tuhan dalam hidupnya terima kasih Bapak yang baik ini doa hamba buat kehidupan hambamu Pak Andreas berkati anak-anaknya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah Allah yang kami agungkan Allah yang kami permuliakan dalam kehidupan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Wow terima kasih Saya sangat diberkati sekali Pak Andreas terima kasih salam dan lompok salam semangat saudaraku ya baik Pak Prenki terima kasih banyak sama-sama Pak Lalu puji Tuhan oke Tuhan Yesus memberkati Amin iya luar biasa ya terima kasih atas doa atas doa dari Pak Pendeta Lalu Pauzen dengan firman Tuhan yang meneguhkan kita dari kesaksian Pak Ariwandi Andreas dengan demikian berakhir sudah sesi kesaksian pada malam hari ini dan sahabat-sahabat mereka kita besok akan menyambut hari Pasca hari kemenangan atas maut ya luar biasa oh iya Pak Prenki mau maaf ini saya potong iya ada satu lagi Pak Prenki yang saya lupa boleh silakan Pak silakan Pak sebelum kita tutup silakan ya mau maaf ini Pak Prenki sebelumnya karena saya potong tidak apa-apa tidak apa-apa silakan saya tiba-tiba ingat tante saya yang sekarang berada di Amerika terus ini sekarang dia dalam kondisi masa kritis dia kena kanker terus ya banyak keluarga yang mungkin sudah tidak percaya bahwa dia bisa sembuh dan saya mohon saya minta tolong pada para keberisa para saudara-saudara bapak ibu-ibu yang sementara menonton mohon bantu doanya namanya Helen Helen Wissanto sekarang dia dalam kondisi kritis di Amerika dia sedang sakit yang di foto tadi Pak ya ya ada foto mungkin video beberapa hari yang lalu saya tadi ada bagi foto apakah benar yang ibu itu yang di foto tadi saya sempat bagi di layar sebentar Pak ya saya coba supaya saya bisa tunggu ya apa bisa fotonya saya tampilkan Pak di sini atau tidak perlu boleh-boleh Pak coba saya lihat apakah betul makanya saya buka dulu Pak ya saya buka dulu lihat dulu Pak ini baru tampil di zoom belum tampil di youtube dan facebook bukan ya oke saya matikan ini ada yang video video beberapa hari yang lalu itu dia lagi sakit dia lagi sakit dia lagi kena kanker dia masih kritis terus tubuhnya sudah tidak bisa bergerak kakinya bengkat tangannya bengkat terus semua keluarga sudah pesimis bahwa dia bisa bertahan hidup tapi saya sewaktu dia masih hidup dia bilang saya mau sembuh saya mau sembuh saya lihat dia belum berjuang dia percaya Yesus dia mau sembuh dan dia berjanji juga kalau dia sembuh dia mau melayani di gereja terus ada beberapa juga jiwa yang bisa diselamatkan melalui kesembuhannya itu kesembuhannya Heliumi Santo santai saya itu dan disini saya ambil kesempatan saya mohon saya minta dengan rendah hati kepada para penonton untuk bantu doakan dia supaya ada mujizat yang terjadi dan banyak jiwa yang diselamatkan amin amin baik dan kebetulan kita punya tim doa ya Pak Andreas yang tadi di bawah bimbingan Ibu Ruth nanti saya akan kasih kontak dari Pak Andreas ke Ibu Ruth dan Ibu Ruth bisa saling kontak dengan Pak Andreas atau nanti bisa Pak Andreas sambungkan dengan Ibu Tante yang di Amerika supaya tim doa bisa langsung mendoakan dan puji Tuhan kita tentunya yakin dan percaya dengan otoritas Tuhan mujizat bekerja pasti disembuhkan amin baik amin terima kasih Pak Andreas untuk waktunya pada malam hari ini ya dan sahabat-sahabat miracle sampai disini dulu sesi kesaksian dan kita akan berjumpa besok di jam yang sama dengan tamu spesial lainnya untuk bersaksi buat kemuliaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom bye-bye iya terima kasih ya Pak Andreas luar biasa Pak baik saya stop streaming dulu yang di bye-bye